Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Hari Sulis Tio Adi Official Fanpage Hari ini saya bersama seorang narasumber yang keren, luar biasa, dan tentunya beliau lebih ganteng dan lebih gendut dari saya Jadi katanya sampai lebih ganteng Oh gitu ya, karena saya pakai hari ganteng ini Kalau saya bisa berapa Jadi saya pakai kaos ini, hadiah dari salah satu murid di Jakarta Saya kira perhatiannya beliau sampai kasih hadiah Gurunya harus ditulis hari ganteng Jadi itu keyword Jadi kata kuncinya hari ganteng Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol bareng dengan narasumber saya yang keren luar biasa ini Jangan lupa subscribe channel saya, tonton videonya, dan like plus share videonya Karena share itu jadi semangat Oke teman-teman, kita ngobrol dengan salah satu kawan saya Kita pernah satu sekolah ya mas ya Tapi tidak pernah satu kelas Tidak pernah satu kelas dan tidak pernah satu circle Oke, tidak pernah satu circle Dia merasa bahwa circle-nya adalah korban bully Korban bully yang anak nub-nub Anak yang nub-nub gitu ya Yang nyubi-nyubi Culu-nyubi Cubu-cubu gitu Sedangkan saya pelakunya Sedangkan saya pelakunya Saya terkenal bandel banget Walaupun kita beda kelas Pernah lihat saya dihukum enggak dulu? Pernah, pernah Sering? Sering Pokoknya sama yang sama satunya Mike Tyson Mas Yunus Oh Mas Yunus Itu kalau Kalau mungkul anak-anak itu Waduh Sekedangkan Mike Tyson Jaman dulu Jaman dulu Yunus iwan gitu ya Oke, Mas Narasumber Silahkan mengenalkan diri Oke, halo Manggilnya apa di sini? Teman-teman apa manggil awan? Oke, teman-teman boleh Oke, teman-teman ya Halo teman-teman Saya Fitra Akbar Saya adalah seorang content creator Asalnya dari Surabaya Kebetulan saya juga seorang wirausahawan Yang bergerak di bidang foto dan videografi Dan Alhamdulillah Mulai dari 2004 sampai hari ini Saya masih konsisten Menjadi seorang content creator Wah, mantap nih Jadi teman-teman gini ya Jujur saya harus berterima kasih kepada Mas Fitra Akbar Karena Beliau orang pertama yang saya telepon ketika saya memutuskan untuk membuat video Youtube Betul ya Mas? Masih ingat dah Mas? Masih ingat Tiga bulannya lalu atau dua bulannya lalu lebih lah Nah, waktu itu saya ngobrol sama Mas Fitra Mas Fitra, mohon izin, mau telepon Betul ya? Betul Mas, saya mau bikin video Youtube Dan mau fokus di sana Tapi, untuk kegiatan-kegiatan saya Nah, beliau sangat mendukung Dan harusnya video podcast pertama saya Dengan beliau sebagai ungkapan Terima kasih Akhirnya keturutan sampai dengan hari ini Keturutan sekarang Keturutan hari ini Oke, Mas Fitra Kita pertama kali ketemu di mana ya Mas ya? Kalau dari Eh, pertama ketemu ya waktu ini Reuni-reuni SMP itu ya Reuni SMP Bukan, maksudnya di sekolah SD kan kita beda SD beda Tapi kita SMP-nya sama SMP 3 Surabaya SMP Negeri 3 Surabaya Ya, itu di Jalan Praban itu ya Di Surabaya Ya, di situ tuh Ya, saya kenal ini Tapi dulu Banggelannya bukan Mas Zari ya Banggelannya Ari tuh Gak tau ketemu banggelar itu Sekarang itu saya belum tau saya Jadi ceritanya waktu itu Kan ada nama, Mas Oh ya, ada namanya Saya coret-coret Oh gitu Saya coret-coret Apa yang Ari Sulis Tio gitu Iya, iya Nah, saya coret-coret jadi Ari T.O gitu Oh gitu Banggelannya Agar jadi Ari tuh Akhirnya sama legend banget Iya Jadi saya dulu taunya Ari tuh Malah ketika udah Udah reunian SMP Loh, oh gitu Oh gitu Pak namanya jadi Mas Zari gitu Gak paham Nama asli Nama asli Jadi harus back to natural Pemberian dapak namanya harus digunakan Iya Tapi sama kita juga belum Apa ya Kita gak bisa Gak bisa menafikan bahwa Panggilan-panggilan waktu kecil itu bisa juga jadi trademark Untuk Nama panggung? Tidak harus sama panggung Tapi nama brand mungkin Nama MERS Siapa tau nanti ada MERS-nya kan Mantap Saya dulu waktu SMP panggilnya Cilo Mas Apa itu Mas? Gak tau dipanggil Cilo kenapa Atau mungkin kebalikannya ya Tapi Alhamdulillah ketika pandemi Saya sempat Sempat jadi jualan ayam itu Itu pun akhirnya Itu jadi ayam Cilo Oh iya sempat ya Iya Iya ingat saya Oke teman-teman Kita pernah ada di satu sekolah yang sama Yaitu SMP Negeri 3 Surabaya Nah SMP Negeri 3 itu adalah salah satu sekolah favorit di Surabaya Waktu itu di peringkat 2 kalau gak salah Pertama kan SMP Negeri 3 Pasti satu Satu ya kan Yang kedua ini ternyata SMP Negeri 3 Betul Nah Kemudian Kita ada dalam satu sekolah Kebetulan kita tidak pernah satu kelas Betul ya Mas ya Betul Kalau saya ingatnya 1 E Kemudian 2 E Dan tiganya 3 G Kelas yang paling Kelas tiganya kelas yang paling pendiem-pendiem Mas Betul Kelas tiganya kelas 1 2 F nya yang pendiem-pendiem Oh iya Sama ini Iwan Iwan Legend banget Legend itu Oke tahun 1998 Saya masuk Kemudian lulus tahun 2001 Betul Singkat cerita Saya memutuskan untuk masuk di SMK Negeri 5 Dan beliau masuk di SMA 5 SMA Sama 5 nya Negeri 5 Sama-sama 5 nya Tapi A sama K Sama 5 ini salah satu sekolah Yang favorit Iya Di urutan pertama Kalau tidak salah Urutan pertama Urutan pertama Meskipun saya di dalamnya jadi terbawah Terbunan Mas Itu Sekolah favorit Yang menurut saya Baik di SMP Negeri 3 Maupun SMA Negeri 5 Itu banyak menghasilkan Lulusan-lulusan terbaik Yang punya Posisi Dan punya Menurut saya Punya Banyak sekali karya Betul ya Mas Betul Salah satunya Mas Fitra ini Mas Fitra ini Sekian lama Saya tidak pernah ketemu Terus kita Ketemu dalam satu grup WA Betul ya Mas Grup WA Satu sekolah SMP Negeri 3 Nah di dalamnya Ada beberapa kawan-kawan Yang hampir 2 dekade Itu kita tidak pernah ketemu Betul Tidak pernah reuni Sama sekali Sama sekali Nah tapi kita Berteman di medsos Betul Di medsos saya lihat Keliatannya tambah Gendut Gendutnya gendut beneran Berarti Makmur Ini korban covid ini Korban covid Jadi kembang akhirnya Minum susu Minum Padu Oke teman-teman Hari ini saya Diberi hadiah oleh Mas Fitra Apa ini isinya Mas Ini jahe nih Jahe 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 dari Malang Jahe dari Malang Saya sudah habis Hampir 2 gelas ini Polisnya minum lagi Cuma ini Gelasnya gak estetik Tapi gelas gini tuh Gelasnya camping Biasanya Mas Supaya gak cuci-cuci kan Kita buat Pakai gelas instan Kayak gini Jadi pakai langsung buang Yang penting buang di tempat Sampah yang seharusnya Jadi kalau camping sekaligus edukasi Buat teman-teman yang suka traveling Jangan buang sampah sembarangan Kalaupun memang gak ada tempat sampah Dibakar aja Itu lebih baik Lebih baik Lebih baik Oke Omong-omong micnya mati tuh Enggak Nyala kok Nyala ya Oke Perkenalan dengan Mas Fitrah Akbar Atau nama panggungnya ini Benderang Fitrah Akbar Beliau punya Dulu Fitrah Fotografi Dulu Oke Fitrah Fotografi Dan akhirnya Harus kembali ke Traknya Mas Seperti sah ya Karena Karena saya Dari dulu gak Ani Mas Gak suka Dispesialisasikan Oke Saya mau berkembang Dengan Passion saya Passion saya banyak kebetulan Ada 5 Yang akhirnya Jadi diversifikasi usaha saya Yang pertama adalah Fotografi Kedua videografi Yang ketiga adalah Business wedding organizer Oke Terus kemudian ada 4 Ada content creator Buat video youtube Buat video campaign Campaign di instansi Yang terakhir itu Drone pilot Jadi untuk kameramen Khususus Menggunakan drone Betul Oke atau pesawat tanpa awal Oke itu yang lagi Hypenya Betul Teman-teman gini ya Ketika saya melihat Kesibukan Mas Fitrah ini Memang luar biasa sekali Baik di fotografi Wedding Kegiatan-kegiatan lain Sampai beliau ini Pernah Menjadi narasumber Di beberapa instansi Khususnya di kota Surabaya Betul ya Mas Baik swasta Maupun Swasta pernah ya Swastanya Sama brand Beberapa perusahaan Kayak Telkom 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 tidut Oke 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 Udah Udah ano ya Masih BWN Masih BWN ya Masih BWN Saya anggap swasta aja lah Tapi memang swastanya Mau disebutin Banyak sih Jadi sampai Sampai gak hafal Oke nanti bisa disebutkan Ya disebutin satu-satulah Yang hafal Plusnya adalah Mas Fitrah ini Pernah positif Covid Betul ya Mas ya Betul awal-awal Saya termasuk Pasien-pasien awal Lulusan 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 pertama Lulusan Covid Di jamannya tahun 2020 Tahun 2020 Jadi itu Ya Mona biasa menyebutkan Dalam tanda kutip Seleksi alam Atau pembantaian Masal Dan tentunya Mas Fitrah lolos Lolos Alhamdulillah Meskipun Di kamar isolasi Itu Wah meninggal Meninggal Tapi sejadilah Saya masih diberi Panjang hidup Oke Panjang umur Dan alhamdulillah Puji Tuhan Mas Fitrah ini Bisa memberikan Edukasi kepada Kawan-kawan yang Positif Covid Betul ya Betul Nah Singkat cerita Beliau ini membuat Video konten Mengedukasi ke Pasien yang berdampak Betul Nah videonya ini Sudah dilihat 2 juta orang Mantap 2 juta orang Nah channelnya apa Namanya Mas Namanya Fitrah Akbar Namanya Fitrah Akbar Nah Di satu konten videonya Saya lihat Lumas ini Dilihat 2 juta orang Berarti Kamu ini keren banget Bahkan sampai matan-matan Lihat semua Mas Fitrah Saya boleh baca Poin-poin pertanyaan ya Supaya nanti Pertanyaan kita terarah nih Sudah izin istri Kalau mau podcast sama saya Udah Udah izin Jadi sebelum podcast ini Saya ngobrol Sama Mas Fitrah Di WA Kemudian saya samperi Di rumah beliau Waktu itu ketemu istri Dan Anaknya yang lucu Saya bersama kedua anak saya Main bareng ya Mereka ya Main bareng Main bareng mereka Oke Masa kecil Mas Fitrah ini Obinya apa sih Mas Mas kecil Sebenarnya Waktu kecil itu Apa ya Saya termasuk Anak yang Cupu ya Iya cupu Belajar terus pokoknya Jadi gak punya obi Baru nakalnya Setelah nikah Baru nakal SMP bola juga Saya lihat Tidak terlalu Tidak terlalu Waktu itu Masih Jamannya ini Apa Video-video Gulat-gulat itu Smegdog Itu Malah nonton itu Orang-orang nonton Sepak bola Saya nonton WBF Oke Jadi kita dulu Serponnya ya Musik Sepak bola Kemudian basket Betul ya Mas Betul Basket dan game Beladiri juga ada Betul SMP saya gak punya Gak punya Hobi khusus Jadi memang Belajar 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 gitu Tapi waktu SMA Saya berhasil mentas Dari bullying Jadi hero Oke Mantap ini Dari masuk ke ini Ke band Jadi vokalis band Waktu jadi SMA itu Bener-bener Saya Apa ya Image saya sebagai Korban bully Korban bully Berubah Berubah Jadi Hero Soalnya kan main band Menang terus festival Alhamdulillah Jadi diberhitungkan di sekolah Jadi diberhitungkan Pacaran juga jadi banyak Gara-gara gitu Jadi pacar pertama itu Ketika SMA Karena SMA Ditolak terus SMP ditolak terus Siapa yang mau Sama anak jupu kan Apalagi saya Mas Gak mengenal cinta Saya beneran gak pernah pacaran Ketika sekolah Suka pernah Tapi untuk menyatakan cinta Kayaknya kok Enggak banget HTS aja ya HTS aja ya Tanpa status Oke Kemudian Mas Fitra ini kan Di SMA Jadi idola Karena Menjadi salah satu band Pentolan SMA Betul ya Betul Bahkan sempat ini Sempat Buat video Kompilasi lagu gitu Oke Seleksi lagu Masing-masing band Ada 10 band Lagu saya jadi Peningkat pertama Wow Judulnya apa? Judulnya Sobat Waktu itu Bukan Sama Sama Sobatnya Tapi Oh menciptakan lagu sendiri? Iya Wow Keren nih Yang sampai Akhirnya sampai sekarang Saya buat lagu sendiri Saya mana belum Benar 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 Mantap nih Keren Kemudian Pacar pertama Boleh ya Tanya gini Boleh Boleh Pacar pertama Sekaligus Korban pertama Cintamu Iya Betul Itu Gimana ceritanya Mas Kok bisa Tiba-tiba Dari Mohon maaf ya Siswa yang cukup Kemudian Tiba-tiba Jadi idola Kan perubahannya drastis ya Perubahannya karena Saya meninggalkan Circle lama Di SMP itu kan Ada yang sekolah Di SMA A B C D E Kebetulan Di SMA 5 Kebetulan Yang masuk situ Memang rata-rata Anak-anak yang Pinter Pinter lah Kebetulan ya Jadi akhirnya Saya punya Starting baru Jadi saya bisa Apa ya Mulai SMA kelas Saat itu Saya langsung Punya Band yang Satu kelas Jadinya Akhirnya Ikut seleksi Lomba band Lomba band Akhirnya menang terus Dari situ Akhirnya Saya dapat Dream band Ibaratnya Jadi yang Anak Bagus-bagus Masuk ke brand saya Semua Boleh tahu nama bandnya Waktu di pertama Itu Lasso Waktu masuk kelas 1 Kelas 2 Baru masuk ke Namanya Big Boss Bahkan itu Waktu Big Boss Itu Waktu naif Di puncak-puncaknya T5 Di puncak-puncaknya SMA 5 Ngundang 2 band itu Di 7000 orang Di AJBS Saya jadi band Pembukaannya Luar biasa Itu tahun 2000 Lagi ngetrend ya T5 Betul Tinggi-tingginya Lagunya Bandnya Mas Fitra ini Ada di Pembukaan Iya Luar biasa Bayangin stage-nya aja Ambil Berapa ya 15 meter 20 meter pokoknya Bentuk T gitu kan Wah ngeri itu Jadi ketika diundang Oleh Oleh EU Musik Pada waktu itu Sudah bisa menghasilkan Duit ya Mas ya Belum Jadi cuma senang-senangan doang Senang doang Ini bedanya sama saya Bedanya disitu Saya sekolah Saya bisa menghasilkan Dan uang Dari hobi Mas Sepeda Kebetulan Saya ini kan Komunitas BMX Dan sampai dengan hari ini Masih Ya ada di komunitas tersebut Walaupun sudah tidak lagi Main di dalamnya Nah tapi Ketika sekolah Saya mendapatkan undangan Kemudian ikut beberapa kompetisi Dan dapat duit Pada akhirnya Sekolahnya kalah Mas Tapi sampai hari ini Masih bisa main BMX Masih Walaupun dengan Jatuh-jatuh Masih bisa Jadi konten harusnya itu ya Iya Tapi belum jawab Pertanyaan Pacar pertama Oh pacar pertama Itu karena saya SMA kelas 1 Ngeband dan masuk Pandan suara Jadi cinlock Sama anak Pandan suara Anak geliter Bukan Pandan suara Jadi akhirnya Cinlock Ya sudah Maklum saya waktu SMA Di Adik kelas atau Sama-sama Sama umur Ya tapi Tidak usah lama-lama 6 bulan saja Oke kenapa Sedang penceleksi atau Banyak pilihan Soalnya Soalnya kan Naik kelas 2 Sudah ada adik kelas Oh adik kelas Jadi Cari pilihan lagi Pilihan lagi Semakin banyak Variatif Kayaknya kok saya Tidak bisa Gitu ya Pokoknya aku Dari SMA Sampai hari ini Pacaran 26 kali Wow Image Fuckboy Ada ya Dulu Panggilnya bukan Fuckboy dulu Kayak gue tuh Playboy Penjahat kelamin Waduh Iya Apa tuh Dulu tuh Kalau sekarang kan Fuckboy Jadi ya Untungnya Image nya itu Bertahan Sampai Saya sebelum nikah Tapi setelah nikah Sudah saya topan Oke Topan Jadi Soalnya nakalnya kan Udah selesai Jadi nakalnya Masa muda Betul Jadi gak ada Keinginan nakal-nakal Sekarang udah gak ada Mas tau soalnya Sudah tau 26 cewek Iya Yang istri 26 Yang ke 27 Oke Jadi istri Pacar yang ke 27 Itu Satu sekolah Atau satu Komunitas Atau gimana Kenalan di facebook 3 bulan langsung nikah Kenalan di facebook Mas Iya Luar biasa Kan Aduh Tentunya gak kenal Di micet ya Belum ada Belum ada Coba kalau ada tinder Waktunya Tinder micet Dan lain-lain Biko Saya bisa jadi super playboy Malah Luar biasa Luar biasa Namanya siapa Mbak Istrinya Istri saya Rena Oke Mbak Rena Ini ya pembahasan Aduh Jangan nonton Istriku jangan nonton ya Pembahasan ringan ya Atau Aku saking Sampai google loh ini Ceritanya Ini pertanyaan Tidak terduga Tidak terduga Saya tadi gak ada di script Tidak ada di script Oke mas Kenal saya dengan Kenal saya di grup sepega Itu tahun 2000 Berapa ya mas ya 2014 2014 2014 2015 Oke Jadi ketika di grup sepeda itu Rame-rame banyak temen Yang lama gak pernah ketemu Ada yang di luar kota Ada yang di luar pulau Dan lain-lain Nah kita-kita yang di Surabaya ini Kadang-kadang sering ngumpul bareng Betul ya mas ya Betul 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 Ketika WA grup itu Atau whatsapp grup itu Dipentuk ya sekedar ngopi Betul ya mas ya Betul betul Nah kemudian Ya Ya biasalah Kadang-kadang selisih pendapat Biasa mas ya Biasa mas Biasa ya karena kita Wataknya beda-beda Wataknya beda Banyak kepala Banyak kepala Banyak kepala Ada yang ingin Ya Ingin tampil Ingin show off Dan lain-lain Nah Sempat saya ini Dikeluarkan grup sama mas Tapi ya Tidak masalah Tapi saya itu Semen bisa tau lah Ini orang yang fair kan Oke Tegas Jadi kita tegas Tegas-tegas Selesai-selesai masalah Jadi gak ada Gak ada istilahnya Sendir-sendir Gitu Gak ada Mungkin Ngapain Kita orang surah bayang kok Kita orangnya mikir kerjaan aja Gak sendir Ngapain Mantap Dan akhirnya grup Grup itu Bisa memberikan Silaturahmi berkesinambungan Luar biasa Sampai Sering mengadakan reuni Teman-teman Walaupun saya Caranya ikut Karena Ya Karena aku sibuk Sibuk sekali Melihat statusnya di Jakarta Beda lagi Kemana Tiba-tiba di Medan Tiba-tiba di Bali Di Jakarta Ya tapi Itu beneran Bukan saya mas Betul Yang penting bisa menghasilkan cuan Betul Oke Mas Fitra ini kan Orang-orang Mengenalnya Sebagai Awal-awalnya Sebagai seorang Fotografi Betul ya Betul Nah Di awal konten Di awal konten Youtube-nya Beliau sempat Membranding Atau personal brandingnya Ini namanya Fitrah Fotografi Fitrah Fotografi Nah ini gimana mas Perjalanan Kenal dengan dunia fotografi Nah sambil nanti Membahas Dunia-duniamu yang lain ya Gimana itu mas Kenal fotografi mas Sebenarnya Masuk ke fotografi itu Agak terpaksa sih mas Agak terpaksa Terpaksa Karena Tahun 2004 Saya lulus SMA itu Oke Saya itu kena Ponzi scheme Kena Penipuan Dengan Gaya MLM Tapi sebenarnya Adalah money game Oke Jadi tahun 2004 Ketika lulus SMA Sempat melanjutkan kuliah? Gak bisa Karena gak ada uang Waktu itu Tapi sempat masuk? Enggak Saya gak berani Oke Jadi Ibaratnya Ada orang Apa namanya Teman-teman saya Di SMA 5 itu Sudah Wah Berancana ke mana UNER ITS Kesini Kacamata Saya tahu diri Ketika Kenanya itu juga Bukan lulus Jadi Waktu Kelas 3 nya itu Jadi akhirnya Mau naik Jadi mau lulus Itu kena Jadi akhirnya Itu sakit apa mas? Bapak saya Anu Komplikasi? Bukan Bukan Kena money game Kena uang Jadi Ayah saya itu Utang Karena Ini ya Karena Kerasa enak Biasanya money game Oke Awal-awal enak 25 juta Keluar Jadi 50 50 keluar Jadi 100 Enak Terus akhirnya Ayah saya Mau ngambil resiko Ngambil uang di bank 700 juta Oke Utang di bank Dengan jaminan rumahnya Oke Dimasukkan ML game semua Blum tadi Yang bukan ML ya Ponzi scheme tadi itu Blum Dan akhirnya Dem Langsung Terus itu Hancur Ya orangnya lari Oke Apa namanya money game Waktu itu Kan waktu itu banyak mas Ada yang ke pohon mas Yang majinasa Sidoarjo itu Nah ayah saya Kenanya di Pak Anang Itu my seven diamond Wah saya gak tau itu mas Jadi akhirnya Keluarga saya itu Harus Mencicil Uang 700 juta Dengan bunganya kan Lumayan lah Kalau 6 tahun itu Paling gak sekitar 400 Iya 6 tahun Waktu itu Sekitar 500an lah Bunganya itu Oke Harus membayar Kewajiban tersebut Iya karena kan Bang kan Tahunya kita untuk usaha Tapi sama ayah saya Dimasukkan ke money game Oke Akhirnya orangnya Yang Pak Anang My seven diamond Tadi lari Waktu itu Mungkin Informasi gak sederhana sekarang ya Karena medsos Belum terlalu Seperti ini ya Gak ada in facebook Gak ada apa Oke oke Akhirnya Mau gak mau Saya bayar Waktu itu sekitar Sekitar 20 juta sebulan Sebulan 20 juta Iya Di tahun itu mas Gede loh itu Iya Gede banget Baru lulus ya Baru lulus SMA Itu Bapak Masih aktif bekerja Masih Ya usaha di wedding organizer itu Ada Bapak saya punya usaha Persewaan tenda Sama dekorasi Usaha perhias Jadi akhirnya Mau gak mau Kita bahu-membahu Banting tuang Banting tuang Untuk bayar cicilan itu tadi Jadi akhirnya saya Setahun dua tahun itu Saya gak mau kuliah Karena saya harus Memecut diri saya sendiri Oke Untuk Gimana caranya bantu Melunasi utangnya orang tua Ya kebetulan waktu itu Ada kamera tuh di rumah Oke Kamera orang tua Kamera film Akhirnya saya Belajar disitu Belajar atau tidak mas Belum ada internet Belum ada apa Ikut orang Ikut orang gitu aja Itu kok ada kamera Karena Saya punya Oke Kamera Tapi kamera jadung mas Kamera pake film gitu loh Jadi pakein Pernikahannya ya Iya Jadi mau gak mau Kan saya harus cari Mau harus Masuk ke Anak usaha baru Ya itu fotografi Karena Itu paling gampang Akhirnya Karena disitu ada Misalnya Ibu saya ngeria Saya yang motret Akhirnya ya Mau gak mau Saya harus ikut bayar Utang orang tua Baru sekitar 2006 Saya baru mau Kuliah Itu pun ya Kita cari uang Untuk Untuk kuliah Jadi pagi kuliah Malamnya Cari duit Bahkan saya sempat Sempat ngamen Karena punya kemampuan bermusik Autodidak juga ya Autodidak juga Karena kan waktu itu Saya ngeband Bayangin Di band SMA 5 Anak band Keren vokalis Terus kemudian Kita main di Lokalisasi Piano ya Keyboard Piano ya Oh keyboard ya Jadi main keyboard Mainnya di Lokalisasi Di situ Doli Jalan Asik tuh Jadi semalam Bayaran 25 ribu Bayaran Satu orang Iya Satu orang Lumayan ya Kalau dapet saweran Ya paling 50 ribu Total Tips Jadi Yang gila Melewati masa-masa itu Akhirnya bisa kuliah Tapi di tahun 2009 Ayah saya kena struk Tahun 2009 Jadi tahun 2004 Kena skema ponsi Duit hilang 5 tahun setelahnya Ayah saya Sakit Struk Struk berat Akhirnya saya Dan di saat itu Adik saya Lulus SMA Mau kuliah Mau gak mau Saya harus ngalah tuh Sebagai kakak Karena di satu sisi Saya harus bayar kuliahnya Adik saya Di satu sisi Saya juga harus Terus bayar Pengobatan ayah saya Oke Jadi akhirnya gak kuliah Itu berapa orang bersaudara Saya tiga Orang bersaudara Lagi semua Mas Fitrah Lagi semua Pertama saya Oke Pertama Jadi ya Akhirnya saya nikmati tuh Gak bisa kuliah Sebagai kakak tertua Iya Apa ya Pilihan Sudah pilihan hidup Gak bisa dihindari Di satu sisi Saya harus Berjuang untuk Adik-adik saya juga Jadi ya Di 2010 Saya Di 2009 Akhirnya saya kena stroke 2010 Utangnya 700 juta Ulunas Ulunas 2010 2010 Iya 2010 Dapat 2 tahun Ketemu sama istri Akhirnya menikah 2012 2012 menikah Iya 2012 2012 menikah Wow Mantap Jadi kisah perjalananmu Ini sebelum menikah Ini penuh dengan Ya Cambuk Betul ya mas Cambuk mas Cambuk Duitnya ada Tiba-tiba hilang Begitu saja Iya Mantap Dan pada akhirnya Ketika Anda memaksa Masuk di dunia fotografi Mulai Exist disana Exist Jadi fotografi jalan Kemudian Di 2008 2009 itu Saya juga Mulai belajar kamera Belajar video Kamera video Oke Editing ya mas ya Kamera videonya sih Editingnya Waktu itu Masih saya serain Ketemen aja Saya agak males Mas ngedit itu capek Capek Tau kan kerasa Makanya gak mau ngedit Makanya males Saya ngedit Jadi akhirnya Belajar kamera Yang jamannya masih kaset Kamera videonya itu Yang gede-gede Gede-gede gitu Di tahun 2000 Jadi kalau Memang ini timeline-nya Gak kacau ya Yang kita cerita Jadi 2014 itu Saya bangun rumah Oke Di tanahnya orang tua saya 2014 Oke 2014 Kita bangun rumah Disitu Ya pakai utang Bank Otomatis Lagi-lagi utang Lagi-lagi utang Baru Awal nikah Udah utang Bank lagi 2012 kan nikah 2014 Bangun rumah Utang Bank Nah ternyata Saya dapat Kejutan Gitu lagi Kejutannya adalah Ternyata Tanah yang saya bangun Di Sertifikatnya dipinjem Sama sahabatnya orang tua saya Ayah saya Sahabat saya Oke Dipinjem Atas nama kooperasi Anggotanya fiktif Ternyata uangnya Hanya digunakan oleh Salah satu sahabat saya Tadi itu Sahabatnya bapak Sahabatnya ayah Sahabat bapak Di utang 100 juta Dibuat foyer-foyer Terus meninggal Gak punya anak Gak punya istri Oke Wow Gak bisa Selatanahnya Jadi Ayah saya itu Dipinjem itu gimana? Ayah saya itu Termasuk orang yang sangat Polos Bukan polos Terlalu setia kawan Oke Jadi temen itu butuh Pada waktu itu Iya Itu memang sahabat Sahabat lama Dari jamannya Masih muda Belum nikah Sampai Saya udah gede gitu Dia Memang sahabat Apa ya Sahabat terbaik ya Tapi Bapak saya kan gak tau tuh Bilangnya Untuk buat Utangnya nanti Dibuat-buat kooperasi Untuk memajukan kooperasi Gitu Bilangnya Tapi ternyata Ketika saya selidiki Ternyata orangnya udah meninggal Saya cari Ternyata kooperasi itu Anggotanya fiktif semua Saya cari Akhirnya ketemu Sertifikatnya Di salah satu Leasing gitu Oke Saya cari Terus saya cari Saya cari konsultasi hukum Ke temen-temen Katanya gak bisa Kamu kalah Karena Sertifikatmu ini Ayahmu tanda tangan Dengan kontraknya Gitu Maka akhirnya Terus serta tanda tangan Iya Terus serta Sebagai pemegang Penjamin Penjamin Maka ketika Akhirnya saya membuat PKBL Perjanjian Apa ya Perkelanjutan Perjanjian ulang Bahwa saya harus Mengangsur 100 juta itu Dalam waktu 3 tahun 2014 2015 2016 Bayar deh Jadi lagi-lagi Membayar Utang Uang Seharusnya Bukan tanggungan Kamu ya Betul Secara Secara pribadi Bukan tanggungan Saya Tapi tanggungan Orang tua saya Tapi ya Mau gak Mau Kena kan Jadi Nyicil rumah Nyicil tanah juga Dua-duanya Barang 2016 Alhamdulillah Tanahnya lunas Tanahnya lunas 2018 Tanahnya Rumah saya lunas 2018 Tapi Saya dapat kejutan baru lagi Yang gak Berdiri-berdiri Kejutan Ujiannya Ujiannya Jadi kalau boleh Ngomong Kisah Pilu Ini di masa muda Ya lumayan Mulai Bapak Lumayan Almarhum Bapak sudah almarhum Ya Meninggal Almarhum 2019 2019 Jika Bapak Masih sehat Di tahun 2004 Itu kena Skema ponzi Kemudian tahun 2009 Bapak Mulai sakit Dan tidak bisa Cari duit Otomatis Mas Fitra Yang harus Pancarkan Jujusnya Kemudian Membayar Biaya yang seharusnya Tidak kamu tanggung Betul Saya pernah Diceritai Sama Mas Fitra Plus dikirimi Foto Di grupnya Di grup sekolah Bahwa beliau Berduka ketika Mohon maaf ya Ketika Anaknya Yang baru berumur 7 hari Betul Mas ya Yang 1 7 hari Yang 1 2 minggu 2 minggu Jadi Kembar Kembar Saking pinginnya Beliau ini Punya anak Dan Tuhan masih belum Mengizinkan Untuk menemani Fitra Dan Mbak Rena Betul Betul Tak bisa saya bayangkan Boleh cerita Mas Fitra Iya jadi Saya nikah kan 2012 tadi Mas 2012 2018 itu Kan sudah 6 tahun Pernikahan ya Belum punya putra Belum punya putri 2012 menikah 2018 Saya merencanakan Untuk ikut Bayi tabung Oke Karena istri Ada masalah Oke ada masalah Ada masalah Di reproduksinya Dan Kita Komitmen Mas Sebelum Bayi tabung Kita harus buat Komitmen Perjanjian Bahwa Satu Tidak boleh saling Menyalahkan Sesama pasangan Oke Tidak ada yang perlu Disalahkan Betul Oke Baik dari suami Maupun istri Ya karena itu kan Sudah takdir itu Memang Kalau diberikan sake Diberikan kasus Masalah Ya sudah dihadapi Bersama gitu Itu prinsip saya Sama istri Dan alhamdulillah Itu yang bikin saya Pernikahan saya Bisa awet ya Kuat banget gitu Sampai Mantan pun Ngechat saya Tidak akan saya Kereken Maksudnya Tidak di respon Tidak saya respon Karena Apa ya Saya Meski Godan-godan Seperti itu Pasti ada Jadi Bayi tabung itu Saya merencanakan Bahwa Tidak boleh Saling menyalahkan Yang kedua Tidak boleh Apa ya Tidak boleh Kalau gagal Tidak boleh Ngecewa Tidak boleh nyesel Karena memang Bayi tabung Tidak menjamin Pasti dapat Tidak ada jaminan Dokter itu Cuma membantu Mempertemukan Sperma dan sel telur Dan kemudian Ditanam Selanjutnya adalah Urusan yang di atas Urusan Tuhan selanjutnya Betul Bahkan istri saya Sampai sempat Apa ya Apakah kita perlu Seperti itu Bilang ini adalah Untuk usaha Ya untuk usaha Beta Pung Apakah harus Seperti ini Tak bilang ini Ini salah satu Cara aja Cara lain ini Sudah kita tempu Tidak ada yang berhasil Belum lah Belum berhasil Tapi ya Kita coba Akhirnya Jadi 2018 itu Anak saya Istri saya Dinyatakan hamil Dari program Beta Pung Positif Positif Dapatnya Alhamdulillah Kembar Waktu itu Tapi ternyata Mas Kembar itu Banyak Resiko Oke Kembar itu Resiko Karena apa Rahim yang Harusnya Hanya satu Hanya satu janin Itu diberi dua janin Normalnya satu janin Normalnya satu janin Karena ada kembar Akhirnya kan Dibuat Dua janin Maka Ruangnya itu Akan sedikit terbatas Kemudian Konsumsi Apa Nutrisi Dan makanan Akan dibagi Oke Gitu Nah Biasanya kenapa Kok bayi-bayi Bayi-bayi Kembar itu Rata-rata Prematur Karena kan Uyel-uyelan Di dalam Jadi Gampang kontraksi Dan yang kedua Rata-rata Bobotnya kecil Rata-rata kecil Karena Nutrisinya Dibagi Gitu Jadi itu Itu resikonya Jadi jangan Karena orang Seneng gitu Kembar Dapat kembar Tapi Lihat dulu Ternyata ada Resikonya Jadi bukan berarti Tidak boleh ya Kembar Tapi Yang harus dipahami adalah Resiko dari kembar Baik kembar itu Seperti itu Resiko ketika Hamil Hamil Dan Ternyata resiko itu Saya Saya dapatkan Resikonya Jadi akhirnya Jadi akhirnya Di kehamilan 6 bulan Anak saya Keluar Mas Kontraksi 6 bulan Harusnya normalnya 10 hari Betul Itu 6 bulan 6 bulan keluar Jadi 6 bulan kurang malah Tidak sampai 6 bulan Itu tiba-tiba Kontraksi istri Dibawa dah Ke rumah sakit Waktu Bawa rumah sakit kan Kita harus Nyari dokter itu Dinasnya dimana Mas Misalnya Dokter yang spesialis Di sana Dokter yang nanganin Beta punggungnya Kita harus Harus sama Tidak boleh beda ya Kalau beda kan Kita khawatir Rekam medisnya Tidak sama Jadi terkait dengan Rekam medis Betul Rekam medisnya Yang tahu Prosesnya seperti ini Maka Kita cari Dokternya Kebetulan Dinas di rumah sakit A Misalnya Kita datangin Ke situ Akhirnya kan Udah itu Bukaan Ternyata Ini Dokternya bingung juga Kalau tak keluarin Meninggal anak ini Karena ukurannya masih segini 600 gram Dokter bilang seperti itu Betul Karena 6 bulan ya 600 gram Jadi bukannya Bukannya anak 600 gram Gak bisa hidup ya Tapi Susah Karena Organ-organ tubuhnya Yang di dalam Masih prematur semua Jantungnya Masih prematur Khususnya Masih prematur Organ-organ tubuh Terutama Tapi kalau fisik Ludang lengkap Normal Tangan, kaki, wajah Lengkap semua Tapi organ-organ Dalamnya yang biasa Bermasalah Dan itu akhirnya Jadi masalah Dan biasanya Rata-rata memang meninggal Kalau dibawah 1 kilo Nah anak saya kebetulan Akhirnya Dokternya bingung juga Dilahirkan Bisa meninggal Dilahirkan ibunya yang bisa Berisiko Berisiko Jadi mau gak mau Setelah 5 hari 5 hari Kontraksi itu sakit loh Dokternya itu maksudnya Kalau bisa ditahan dulu Kalau bisa itu ditahan di dalam Rahim Suatu bulan loh Kalau bisa Tapi efek isi saya Tiap Tiap hari akhirnya disuntik obat Penan sakit Tapi kesakitan Akhirnya setelah 5 hari Itu Mulai Apa namanya Air apa namanya itu Ketubannya itu Udah mulai keruh Nah itu berbahaya untuk bayinya Bisa meninggal di dalam Karena keracunan ketuban Akhirnya di Mau gak mau Dengan Terpaksa Dikeluarkan Keluar Segini mas anaknya 600 gram 600 gram Dua-duanya Dua-duanya 600 gram Jenis kelamin Yang pertama keluar itu cowok Yang kedua itu cewek Yang pertama cowok Yang kedua cewek Tapi kalau orang jawa Yang dibilang mas itu malah yang mbaknya ini Yang paling Yang paling terakhir mah dianggap Mas Yang mas Kakaknya malah Akhirnya keluar Masuk deh Di Ya mau gak mau Prosedurnya dimasukkan Inkubator Terus Saya dipanggil sama dokter spesialis Anaknya Karena itu kan tugasnya Dokternya yang kandungan Kan udah selesai tuh Masuk inkubator Nah ini Ini yang Ini yang berat Dokter spesialisnya bilang Aku masih ingat itu Dokternya bilang Pak ini Kami jelaskan dulu ya Biaya pengobatan Dalam inkubator ini Memang membutuhkan Alat yang Yang spesifik Alat bantu Nafas Alat bantu Apa namanya itu Rekam jantung Alat bantu Untuk memasukkan Nutrisi Soalnya kecil banget Mas Tangannya anak saya Itu segini Asuransi atau BBJS Kebetulan Karena saya layarnya Bayi tabung Itu gak bisa pakai BBJS Dan aku gak arti ya Kalau asuransi kayaknya Ada beberapa yang terkoper Ada beberapa yang gak Kebetulan saya gak punya Gak punya asuransi Dan Kesalahan saya Waktu itu Itu adalah Waktu istri saya hamil Saya gak langsung Daftar ke BBJS Tapi repotnya juga Kalau ditanggung BBJS Dokternya gak bisa bantuin Karena Kan di Bayi tabung tadi Bayi dokternya kan gak Gak ikut BBJS Jadi tidak undercover Betul Jadi Yaes Memang Mau gak mau Saya memang harus Lahir sama dokter itu Kemudian Masuk deh di Inkubator Dokter spesial Dibilang Perawatan Anak Bapak Fitra Dua orang ini Itu masing-masing 12,5 juta Seatu hari Jadi dua anak itu Satu harinya 25 juta Itu Ketika pajak keluar ya Iya Betul Jadi itu Di luarnya Bayi tabung itu Jadi masuk Inkubator itu Itu saya sebagai Seorang ayah itu Sudah Satu Nyawa 12,5 Iya Perhari 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 itu ada Alat-alat sipep Ada Ada Apa Ada alat Paju jantung Ada alat yang Masuk Penghangat Ada masuk Lewat hidung Sama lewat mulut Itu Wah Gak rima Pakai lubang Pakai Pipa semua itu Itu saya sebagai seorang Ayah Merasa Merasa gagal Karena Ketika saya tanyakan Berapa hari dok Di rumah Di dalam inkubator Minimal Karena masih usia 6 bulan Minimal itu 7 bulan Artinya di dalam inkubator Minimal itu 1 bulan Minimal 1 bulan Dan itu bisa dinyatakan Normal Itu pun Tidak ada jaminan Nanti bisa normal Tidak ada jaminan Untuk Bisa hidup atau tidak Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan Jadi Mau gak mau Saya langsung mikir Di saat itu juga Saya mikir Kalau 1 bulan ini 1 MS Jadi 12,5 per hari 2 orang 25 juta Kali aja 30 hari Hampir 750 ya Itu pun Apa ya Saya udah waktu itu Udah merasa 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 gagal Saya sebagai orang Sebagai seorang ayah Saya udah Nyerah waktu itu Udah bilang Saya sempet bilang Udah bunuh aja anak saya Saya gak Mampu saya Dok Saya gak mampu BAYI saya Karena gak ada duitnya Mau saya jual rumah Saya jual mobil Gak akan Gak akan ketemu uangnya Terus Tiba-tiba Ya Saya tadi bilang Saya bilang sama Mas Hari Saya gak punya asuransi Tapi Saya Punya Asuransi Yang tidak terlihat Yang tidak terdaftar Ya itu yang Nyambung akan Sama cerita yang Setelah ini Jadi Saat saya sudah Jatuh nangis itu Di Di pinggirnya Anak saya itu Ada bapak-bapak Yang Ada bapak-bapak Yang masuk ke ruangan Dia Tiba-tiba langsung Bilang Pak Fitra Anaknya gimana Bapak siapa Mana Anaknya Terus Terus Bapak itu Lihat dua Anak saya itu Terus Dia tanya sama dokter Dok Mana Apa namanya Lembaran Ini Biasanya kan Lembaran Persetujuan Persetujuan Langsung Ingkubator Terus Sama bapak itu Langsung ditulis Dengan ini Biaya Pengobatan Atau perawatan Anak Bapak Fitra Saya bayar Itu Itu saya langsung Nangis Terlepas Orang itu Mau Hanya Menghibur Saya Atau Benar-benar Mau bantu Itu saya Langsung Gak kuat Langsung Itu orang Tidak Kenal Saya Saya Baru Kenal Di Sidi Ruangan Itu Terus Orangnya Langsung Saya Peluk Bilangin Makasih Banyak Saya Saya Makasih Banyak Entah Bapak Mau Tolong Saya Atau Cuma Menghibur Saya Saya Makasih Banyak Akhirnya Anak Saya Dimasuk Kepat Saya Tanya Sama Dia Bapak Tahu Saya Dari Mana Orangnya Bicok Bilang Ini Berkanya Nasi Bungkus Semua Jadi Memang Saya Tiap Malam Jumat Saya Berusaha Sama Istri Saya Tiap Malam Jumat Saya Bagi Nasi Untuk Orang Yang Nggak Mampu Di Jalan Jalan Yang Hidup Di Jalan Ya Mungkin Bapak Ini Tahu Dari Situ Padahal Waktu Itu Saya Nggak Pernah Posting Dari 2017 Sampai 2018 Saya Nggak Pernah Posting Kalau Saya Bagi Nasi Bungkus Saya Upload Di Instagram Private Jadi Nggak Orang Lain Nggak Bisa Lihat Saya Cuma Buat Gerakan Namanya Amal Akbar Tujuannya Ikhtiar Supaya Saya Punya Anak Itu Nazar Nazar Mas Fitra Nazar Saya Orang Nasi Bungkus Tolong Lanjutin Terus Bilangnya Gitu Ya Mau Nggak Mau Saya Anggap Beliau Adalah Akhir Jadi Ayah Saya Juga Sampai Dikenal Ini Ya Bahkan Dia Bilang Meskipun Satu Bulan Disini Habis Satu M pun Saya Bayar Sampai Nggak Kuat Mas Kayak Gitu Itu Berat Jadi Akhirnya Masuk Ingobator Itu Anak Saya Yang Cewek Itu Cuma Hidup Tujuh Hari Terus Meninggal Terus Yang Laki Itu Hidup Dua Minggu Terus Meninggal Juga Dan Bapak Bapak Itu Intinya Itu Membayar Segala Macem Biasa Itu Hampir 300 Juta Di rumah Sakit Itu Orang Yang Tidak Kenal Tidak Tau Dari Mana Aku Kenal Di Situ Tapi Setelah Setelah Itu Aku Tau Rumah Dimana Namanya Siapa Jepatannya Apa Maksudnya Pekerjanya Apa Saya Tau Dari Itu Orang Jawa Juga Deket Deket Sini Rumah Jadi Jadi Itu Bisa Jadi Taman Tuhan Ketika Anda Dalam Posisi Berendah Iya Itu Saya Bila Apa 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 Yang Saya Taman Akhirnya Saya Panen Ketika Saya Bener-bener Butuh Dan Itu Berkali-kali Mas Hidup Saya Itu Saya Tidak Pernah Pegang Uang Di Atas 20 Juta Maksudnya Di Rekening Itu Keluar Masuk Dapat Uang Bayar Cicilan Bayar Uang Bayar Tidak Pernah Saya Nabung Sampai Lebih Dari 20 Juta Tapi Ketika Saya Butuh Uang Itu Selalu Ada Pasti Ada Jadi Jamin Mungkin Aku bilang Sama Istri Ini Mungkin Dijamin Sama Ya Kita Gak Bisa Bila Kita Sendiri Baik Mas Mas Hari Ini Orang Baik Saya Ini Orang Baik Bisa Yang Nilai Orang Lain Tapi Saya Belajar Tetap Jadi Orang Berbuat Baik Gitu Saya Tanem Saya Sama Anak Saya Ajarin Bagi Bagi Saya Ajarkan Supaya Mas Fitra Ketika Bagi Bagi Nasi Bungkus Ikut Terus Itu Kan Tadi Meninggal Anak Dua Akhirnya Saya Baik Program Bayi Tabung Lagi Tahun 2019 Dan 2020 Akhirnya Lahir Anak Saya Yang Ketiga Jadi Yang Dua Tadi Meninggal Yang Anak Ketiga Ini Selisih Setahun Jadi Ketika Sudah Meninggal Lanjut Lagi Program Bayi Tabung Lagi Dan Saya Ini Bukan Bayangin Tidak Punya Tabungan Di Atas 20 Juta Tapi Saya Bisa Mencari Uang Dalam Dua Tahun 450 Itu Seluruh Dari Mulai Sebelum Program Bayi Tabung Program Bayi Tabung Sampai Kepersalinan Itu Diluarnya Yang Inkubator Tadi Diluar Biaya Betul Soalnya Memang Masalahnya Istri Saya Gede Bayi Tabung Itu Bisa Murah Bisa Mahal Tergantung Dari Kondisinya Istri Lakinya Juga Spermanya Pendek Buntut Kepalanya Bogang Itu Tidak Bisa Dibilang Seperti Itu Jadi Kenapa Bayi Tabung Itu Bisa Mahal Ada Habisnya Cuma 100 Banyak Karena Masalah Gede Perah Pendek Sel Telurnya Kecil Banyak Tiga Masalah Pokoknya Istri Saya Jadi Tidak Bisa Disamakan Setiap Case Tidak Bisa Betul Akhirnya Alhamdulillah Dapat Anak Tahun 2020 Dengan Segala Upaya Itu Yang Bagus Bayi Tabung Kedua Aku Mikir Gini Uang Bisa Saya Cari Sampai Tua Masih Bisa Cari Tapi Kalau Anak Tidak Segera Saya Punya Nanti Saya Takut Gap Umur Nanti Saya Udah Tua Anak Saya Masih Kecil Kasian Kan Akhirnya Saya Pro Tabung Yang Kedua Itu Saya Bener Total Football Semua Barang Di rumah Saya Jual Betul TV Dijual Apa yang ada di depan mata Di rumah Dijual Selama Bisa Buat Nyelesaikan Maksud saya Ini adalah Pertemuran Final Saya Yang kedua Sudah Habis Jadi Kamu Totalitas Bertarung Di sana Totalitas Waktu itu Udah Jodi Tingkat Tinggi Kalau Saya Nggak Jadi Anak Aku Jadi Semua AC Di rumah Mobil TV Apa ya Barang-barang Yang ada di rumah Bisa dijual Saya jual Jadi rumahku Kayak rumah baru Alhamdulillah Kosong Jadi Cuma tinggal spring bed Sama Sama Kulkas Alhamdulillah Seorang Anak saya Alhamdulillah Tapi memang Anak itu Makan memberikan Rezeki Jadi Ketika Anak saya Lahir Itu Alhamdulillah Rezeki Berdatangan Kembali Tapi Anak saya Lahir Itu Saya Dapat Adihal Lagi Gimana Itu Nah Covid Anaknya Mas Anak saya Lahir Dapat Satu bulan Istri saya Positif Saya Positif Jadi 2020 Awal-awal Covid Sudah Usaha Sepi Rumah Sudah Bersih Nggak ada Alat Untuk Kerja Kamera Sudah Kejual Semua Kena Covid Luar biasa Jadi Masuk Lagi Ke rumah Sakit Yang Awal Kemarin Anak saya Sekarang Saya yang Masuk rumah Sakit Masuk rumah Di rumah Sakit Khusus Tapi rumah Sakitnya Waktu itu Ditolak-tolak Di rumah Sakit Di video saya Saya ditolak-tolak Rumah Sakit Karena Penuh Akhirnya Masuk ke rumah sakit Di sini PHC Perak Itu Aku Sebagai Bapak Sekali lagi Saya merasa Gagal Karena Sudah Nggak ada Pekerjaan Pandemi Awal itu Semua Dipetuk PSBB Penbatasan Gila-gilaan Orang Nggak boleh Bergerak Usaha Nggak bisa Anak Kebutuhan Bayi Banyak Istri Telepon Gimana Itu istrinya Di rumah Di rumah Di rumah Di kondisi Memang Keuangan Sudah Bender-bender Drop Jadi saya Masuk ke rumah sakit Rekening saya Tinggal 5.000 Rupiah Kalau PHC Tercover Tapi yang Di rumah Nggak Dikover Kebutuhan Kebutuhan Makan Pemerintah Surabaya Pada waktu Itu Luar biasa Bantu Pasien-pasien Yang terdampak Luar biasa Tapi Alhamdulillah Mas Tadi itu Sekali lagi Saya diberikan Asuransi Yang dari di atas Saya Ada teman SMA Telepon Mas Fitra Gimana Kondisinya Ya Saya memang Sakit Di rumah Ada Ada susunya Anak Ya mungkin Teman saya Khawatir Saya disana Nggak bisa Bekerja Satu bulan Di rumah sakit Minimal 14 hari Sekarang Sekarang Dulu harus Dulu harus Benar-benar posit Negatif Barusan baru Baru keluar Dari dulu Sistemnya kayak penjara Kalau Nggak negatif Nggak balik keluar Sama sekali Ada yang sampai Dua bulan loh Di rumah sakit PHC itu Dan Mas Fitra Sempat cerita Dan Ketika di medsor Saya lihat Satu persatu Pasien di sekelilingnya Meninggal Serem-serem sih Meninggal itu Banyak Banyak-banyak Ada yang karena Komorbid Yang sudah dipunyai Penyakit bawaan Yang gara-gara Covid-nya nyerang imunnya Jadi imunnya ngedrop Menangka Komorbidnya naik Itu yang Jadi kasus pertama Maksudnya Jadi kasus yang umum Ada lagi Karena psikis Stress Stress Nggak bisa keluar kan Itu Stress Biasanya di lapangan Tau-tau Ditutup Isolasi loh Itu Nggak boleh keluar Keluar kan juga Nggak boleh nemuin Waktu itu Ketat-ketat banget ya Ketat banget Waktu itu Sekarang kan sudah diubah Karena memang Gejalannya sudah kecil Sudah ringan Kalau dulu itu Berat Selalu rata-rata Pneumoninya Makanya kalau Orang kena covid Nyerang kena konlemoninya Itu 50 Harapan hidupnya Kecil Kalau sembuh ya syukur Kalau nggak sembuh ya Sudah takdir Nah itu Tertanya tahan tubuh Betul Sekali lagi Balik lagi ke kemampuan Survive-nya orangnya Nah itu tadi akhirnya Saya ditemukan sama temen Dibilangin Anak sama sembako Dia bilangnya mau kirim sembako Temen-temen SMA saya Ya munggu Soalnya memang Saya kan nggak bisa Membiayai Saya di rumah sakit Nggak punya uang juga Dan yang aja Saldo Rp 5.000 Bayangin Kemudian Sedih kan Istri bilang Nggak ada uang Sebagai seorang laki-laki Gagal mas Dua kali Oh kita lho Bapak-bapak ini aja Dasar-dasar Tinggal 500 aja Pusing kok Terus tiba-tiba Temen-temen SMA itu Bilang Mas kita mau transfer ya Buat Kebutuhannya Apa Jena Sama istri sampean Iya mas Nah biasanya orang Kalau besok itu Berapa sih yang beri uang Macem-macem 50-100 Mentok berapa sih Total Kalau saya 500 benar Iya Enggak Total Misalnya kita Misalnya kita sakit Kena Mentok paling 5 juta Mentok ya Total ya Saya itu diberi sama teman-teman Totalnya 36 juta Total 36 juta Teman-teman SMA SMA Teman 30 SMA 5 juta itu teman-teman SMA Yang alumni Oke Itu nangis saya mas Lagi-lagi keajaiban Lagi-lagi keajaiban Itu jen mereka itu memberikan notifnya Bukti rekeningnya itu ditulis Berkah nasi bungkus Gak sedih Antara Antara terharu Dan Dan bahagia Terharu dengan Pedulian mereka Dan bahagia Akhirnya Ada Uang yang bisa digunakan Untuk Untuk hidupnya Anak istri saya Sebagai seorang laki-laki Saya udah Sampai nangis-nangis Aku bilang sama teman-teman Makasih ya mas Makasih ya gitu Gitu Luar biasa Makasih ya setiap saya Di titik terendah Allah itu masih Sayang Sayang Dan itu Itu saya lakukan Sampai sekarang Saldo saya ya Misal Hari kemis gitu misalnya Tiba Pagi itu tiba-tiba Uangnya tinggal 500 Tapi hari itu juga Saya harus bagi nasi bungkus Ya sudah Keluari Saldo tinggal 0 lagi Apa yang membuat Kamu yakin Saya yakin Selama mulut saya Masih terbuka Allah akan berikan rejeki Itu aja Itu salah satu pesannya Orang becak-becak Makanya mereka itu Jadi guru Meskipun mereka Nggak punya gelar Mereka punya Uh Nggak gampang loh mas Hidup sebagai orang becak itu Apalagi dia Tidur disitu Kedinginan Dan saya pernah Ketem waktu Jamannya yang Juli Delta itu Katanya sampai meninggal Di becaknya Ya sempat terlalu Di Suara-suara bayar Banyak yang Coba ada yang Tidak terdeteksi Ya memang Luar biasa Tapi Beneran nih Saya Di posisi Mas Fitra ini Belum bentuk Sanggup Apalagi ketika Mohon maaf ya Saya ingatkan kembali Dok Kalau bisa dibunuh Bunuh saja Anak saya Iya Karena saya Nggak punya Nggak punya Apa-apa yang bisa digunakan Untuk Untuk Bahkan Waktu masuk Masuk rumah sakit Itu kan biasanya Ada deposit Mas Harus ada deposit Penjamin Penjamin Saya memang percaya Penjamin saya Saya jual kamera dulu Tak titipin temenku Eh Jumur kamera kurang 10 juta Padahal kamera itu Beli 20 juta Mas 10 juta Tolong Aku Istiq Masuk rumah sakit Jawaban dokter Jawaban dokter pada waktu itu Ya jangan Pak Fitra Jangan Tapi gimana dok Uangnya nggak ada Saya Dokter itu sampai Mikir gini Gimana Kalau anaknya Dipindah Ke rumah sakit Pemerintah Berikan solusi Kan Tapi itu juga Deadlock Karena apa Masuk ke rumah sakit Pemerintah Kan harus ada BPJS Prosesnya Dan minda anak Dengan kondisi Seperti itu Ke rumah sakit Pemerintah Itu riskan sekali Riskan Riskan Harus pakai Rumah Pakai ambulans Yang khusus Natality Khusus untuk Kondisi Kondisi Apa namanya Prematur Itu ada Surabaya cuma punya satu Di rumah sakit mana? Di Dokter Sutomo Ada dua sih Yang satunya di Suwandi Tapi Suwandinya Regi rusak Oke Sama-sama Punya pemerintah Iya Dua-duanya Pemerintah Kalau swasta Jare yang punya Karena itu Ambulan miliaran Ambulan khusus Untuk bayi Untuk Bukan bayi tabung Untuk bayi Permatur Oke Jadi Uang itu Waktu itu sempat 10 juta Sekali jalan Didampingi Tiga dokter Di dalam Ambulan Harus ada Tiga dokter Mendampingi Dokter spesial Anak Dokter anestesi Dokter Apalagi Luar biasa Ya Kadang-kadang Kalau saya Mungkin Berontak Kok saya Harus Seperti ini Tapi Saya yakin Banyak Orang-orang Kayak saya Mas hari ini Sebenarnya Kalau mau Dibuka podcast Mungkin Ceritanya Lebih luar biasa Tapi Untuk Saya sendiri Saya sudah Merasa Apa yang Saya alami Sudah Luar biasa Jadi Badai Datang Datang Persilik Berganti Itu Kalau Kalau teman Saya yang Jalur Sebelah Wah Kamu itu Kena gini-gini Jalur Sebelah Badai Akan Berhenti Dan akan Datang Badai-badai Setelahnya Dan bisa Jadi lebih besar Aku bilang Kalau kita Kena badai Lebih gede Berarti kita Guat Kita memang Mau naik kelas Kita seleksi Dan Melewati ujian Itu Dengan Lulus Betul ya Makanya Pandemi Saya Nggak Merasa Lebih berat Dibandingkan Bayi tabung Itu Karena Bayi tabung Itu Saya lebih berat Karena Saya harus Dipush Cari uang Lebih 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 Lagi Gitu Jadi Ujianmu Ini Lolos Sementara Prosesnya Jena Jena Ini Saya Bilang Maksudnya Rezeki Itu Ada Meskipun Pandemi Ini Rezeki Selama Selama Kita Maintain Biaya Hidup Kita Bisa Terus Kita Mau Kalau Orang Ada yang Juru Spesialis Saya Milih Generalis Kalau Orang Spesialis Itu Pinter Di Satu Bidang Atau Di Satu Skill Dan Fokus Di Situ Aja Misalnya Pilot Pilot Misalnya Engineer Engineer Kalau Saya Tidak Mau Karena Yang Menyelamatkan Saya Itu Dari skill Yang berbeda Jadi Misalnya Tidak Dapat Job Job Ini Dapat Job Job B Dapat C Dapat C Dapat D Mengenai Kenapa Banyak Orang Yang Kena Pandemi Ini Frustasi Karena Dia Terlalu Fokus Sama Spesialis Misalnya Bekerja Bidang Ini Terus Kena PHK Dia Tidak Punya Kahilian Apalagi Selama Sebelum Tahun Jadi Misalnya Bidangnya Insinyur Terus Kemudian Dia Kena PHK Ujung-ujungnya ya kuliner unung-unik kan Paling banyak kan, paling gampang Apalagi ketika buka kuliner Di awal-awal, ada aturan pemerintah Jam sekian harus ditutup Mati itu akhirnya Kasihnya juga Sebaru rame kena ini Obrak Satil Agar Wakanda Memang pandemi ini Banyak menghancurkan aspek Sosial ekonomi, betul ya mas Makanya di grup itu, di grup sekolah Kita sering berbeda pendapat Khususnya ada yang perlu dengan Kesehatan, betul ya mas Ada yang perlu dengan kesehatan, ada yang perlu dengan Sosial ekonomi, ada yang perlu dengan Ada yang no comment atau masa bodoh Silent writer Tapi jujur, saya ini ada di posisi sosial ekonomi Betul Karena saya melihat Saya fokus pada daya tahan tubuh saya Betul Fokus pada daya tahan tubuh saya, yang penting saya Kuat, saya jaga diri Dan saya sadar bahwa Anak-anak atau orang-orang di rumah saya ini Tidak sekuat saya Karena tidak kutip Betul Untuk itu saya fokus untuk Gimana caranya supaya ini Bisa cari duit dan tidak sakit Betul Tidak sakit Betul Nah walaupun teman-teman kita yang Mohon maaf ya Ada di profesi di bidang kesehatan Dan tempat-tempat Ini pada Ya berpikir yang aneh-aneh jadinya Betul Dan saya termasuk yang bikin mereka paranoid juga Karena saya adalah contoh Orang yang kena covid Dan Kenanya bisa berat Seberat itu Padahal aku dulu Sebelum kena covid Aku renang Aku lari Oke Harusnya daya tahan tubuh kuat Bagus Paru-parunya juga bagus Makanya dokter heran Kok sampai ke Paru-parunya bisa kena semua Rokok juga enggak Rokok juga enggak Minum enggak Minum enggak juga Minum jahe doang aja lah Jadi Video saya itu Membuat Memang Di satu sisi Yang memang edukasi Tapi di satu sisi Juga bikin mereka paranoid Ketakutan Ketakutan gitu loh Padahal Kalau kita tahu sendiri Harusnya edukasi ya Edukasi Betul Saya sendiri Sempat Apa ya Mengimbangi Jadi saya enggak Menyalahkan Membelits Mengimbangi dua sisi Jadi enggak Saya enggak menyalahkan nakes ya Tapi Di satu sisi juga Para teman-teman nakes ini Harus tahu Bahwa kita ini Hidup ini tetap berjalan Cari uang ini tetap Harus dikeluarkan Harus dicari uangnya Kalau enggak Kalau enggak Kalau kita fokus sehat Tapi enggak kerja Kamu bisa mati karena Covid Kamu bisa mati karena lapar Betul Betul Makanya Makanya ketika adanya Omikron ini Kan kita narasinya sudah beda Oke Jadi sudah Terlalu kaget Contohnya ya Dokter yang Viral itu Oke Dulu kan Wah Serem gitu kan Tapi sekarang kan Dokter T Sekarang kan enggak Sekarang kan maksudnya Ya sudah Pokoknya kalau mau kena Ya sudah Isoman Minum obat Selesai Padahal Mas Mitra dulu Ketika selesai Covid Aktif di Dota Dota Edukasi Ya Berusaha Mengedukasi Sempat ketemu Dokter T Itu kan Sempat Sempat ya Oke Ya Berubah sama sekali ya Berubah Ya memang Narasinya sudah beda Gak bisa Gak bisa disamakan Jadi kalau dulu Memang kita Fear ya Ketakutan Takut Takutnya itu apa Bukan takut Kena Tapi takutnya Dampaknya bakal Sampai meninggal Yang kita ketakutkan Tapi dengan adanya Vaksin Kita sudah Kelihatan gitu loh Vaksinnya Ternyata berhasil Akhirnya Omikron Omikron yang gede-gede Sekarang itu Ya gak terlalu Berdampak Sudah ada yang kena Ya kalau Kena Kena Omikron Biasa aja Teman-teman saya Kena Omikron Biasa aja Karena sudah Vaksin Makanya Vaksin itu Bisa disolusi Makanya Kenapa Harusnya Narasinya Para nakas ini Yang kemarin Hati-hati Gini-gini Nah ini harus Dirubah nih Jadi Membangun ketakutan Itu memang Ya kadang-kadang Membuat stigma Framing media Betul Di satu sisi Butuh Tapi kalau Sudah Sudah Slow gini Sudah ada Solusinya Ya gak bisa lah Pakai narasi Ketakutan lagi Nah Narasinya sekarang Itu bangkit Oke Kita harus bisa Strong Bisa Bangun kembali Ketika Dalam dua tahun ini Kita benar-benar Diajar Bisa-bisa Bisa-bisa Tapi saya sudah Gak kaget Gak kaget Gak kaget kenapa Sudah Ada Melewati masa itu Karena saya sudah Mengalami badai Tiap lima tahun Coba lihat 2004 Ada siklus Ada siklus kan Ada 2004 Saya kena ponzi Saya kena ponzi Oke Dapat lima tahun 2019 Saya kena struk Dapat lima tahun lagi 2014 Saya bayar utangnya orang 2019 Gak kena 2020 Kena akhirnya Jadi Fase lima Sama tahun itu Saya kerasa Tidak ada Kayak pilpres Mas Iya Kalau harus memilih Anda harus memilih Padai atau pelangi Mas Ya Pengennya Mas jawabin pelangi Pengennya Kayak teman-teman Kerjanya enak Bayarannya pasti Tapi tidak Untungnya Teman-teman Memang di saat pandemi Sepertinya Yang merasa aman Yang gajinya tetap Mas Yang gajinya tetap Yang ikut kerja di pemerintahan ASN Aman Jadi ketika Mohon maaf Mereka Menyampaikan edukasi Tentang Di rumah saja Ini Mohon maaf Ya kita memang Sudah taat pada Aturan itu Tetapi Tidak semua orang ini Bisa menghasilkan uang Lewat Di rumah saja Ada yang harus keluar Ada yang harus keliling Dan ada yang Mengharuskan mereka Pergi keluar kota Pada waktu itu Ya walaupun pandemi Susah Memang Susah Walaupun saya Mas Saya bisa kemana-mana Loles saya Ada penyakatan Pakai password Pak Loles Kan saya Mas Saya masih di Jakarta Teman-teman tanya Mas Ini kalau misalnya Pakai password Tapi memang beneran Ketika saya berkunjung Ke Jakarta Ke Bandung Tangerang Jogja Saya melihat itu Seperti Kota mati Pada waktu itu Terlebih Misalkan di Di Jogjakarta Kan saya ada di Betul di Jogjakarta ini Saya ada di komplek Taman siswa Pusat kotanya Jogja Lampu dimatikan T jam tertentu Beneran Tidak ada orang lewat Hanya mobil saya yang lewat Keliling Orang Orang yang Yang Duduk-duduk di Bingkir jalan Lihat Kok ada mobil Plat luar kota melebu Maksudnya kok ada Mobil plat luar kota masuk Karena memang kita menghadapi Satu kondisi yang kita tidak pernah Hadapi sebelumnya Betul Perang yang kita tidak tahu Musuhnya siapa Betul Itu luar biasa Jadi saya sempat Nganggap bahwa Outbreaknya Covid itu Kayak Outbreaknya zombie Zombie Kita tidak bisa lihat Enggak Zombie itu kan Memang bisa lihat Manusia memakan manusia Dan dia itu Biasanya tersebar banyak Di kota-kota besar Makanya Sama kayak virus Populasi Kena virusnya kan Rata-rata di kota-kota besar Iya Nah itu kenapa Kok orang-orang daerah Enggak anggap Covid itu ada Karena ya Memang tingkat penyebarannya Di daerah Enggak terlalu Signifikan Betul Makanya di kota-kota besar Itu kelihatan Jadi pemetaannya Lebih banyak ke kota-kota besar Karena penduduknya Banyak yang berkumpul di sana Betul Nah sama kayak film zombie Ketika Populasi yang kota besarnya Sudah mulai menurun Itu akan nyebar Ke kota-kota sekelilingnya Wih Kayak film zombie Saya penggemar film zombie Soalnya Banyak sih Kalau saya sih Soal perang dan sejarah Kalau saya Saya dulu sempat ngumpulin Cinta ya Pertanyaan cinta Film-film perang dunia kedua Oke Pernah lihat Film perang dunia kedua Versi Soviet Belum ya Yang Soviet itu T-34 Yang tank itu Yang versi barat kan Kita sering dong Yang versi Soviet Versi Jerman Ketika Wanita-wanita Jerman ini Diberkosa oleh pasukan Soviet Belum pernah lihat ya Sama kayak Yang Sebagai pihak yang kalah Sama kayak Raid of Nanking Oke Caya nonton mas Film ini gitu Pokoknya yang Gore-gore itu Saya tonton Yang rate-nya 17 tahun ke atas Saya tonton Asik-asik Tapi memang Asik Film-film Jerman Yang nyeritain Holocaust itu Bagus-bagus Bagus ya Yang dia Apa namanya Tumpu-tumpu Yang habis dari Cast Chamber itu Ngering-geri itu Genosidanya luar biasa Apakah Covid ini termasuk Genosida Bisa jadi Yang tidak tampak Mas Fitra ini Penggemar film Saya juga Penggemar film Tapi kalau Mungkin Menghabiskan waktu Di film Kayaknya lebih banyak Mas Fitra Soal pekerjaan Mas Fitra ini kan Ada di beberapa Segmen Betul ya mas Kalau yang awal-awal Memang fotografi Karena di sejarahnya Mas Fitra ini Masuk di dunia fotografi Karena Power of kepepet Betul ya mas Memaksa untuk Masuk di Dunia fotografi Kemudian Singkat cerita Di perjalanannya Membantu Bisnis Wedding Organizer Karena Bapaknya Sakit Beliau total Harus bisa terjun Di dalamnya Kemudian Jadi Videografi Betul ya mas Ya Videografi dari 2008 Kemudian 2010 Mulai Wedding Organizer Jadi Videografi dulu ya Betul Oke Videografi dulu Tahun 2008 Setelahnya Masuk di Wedding Organizer Tapi Tiga-tiganya Dikerjain Semua Kerja-kerja Tiga-tiganya Ini kan Dalam satu Lingkup kerja Yang sama Jadi enak ya Cocok Saling melengkapi Kalau Wedding Organizer Apa aja Fotografi Pasti Kemudian Akhirnya Usaha ini Jadi Usaha Keluarga Adik saya Pegang dekorasinya Istri saya Oh yang bunga-bunga Itu Yang pegang Adik ya Adik yang Pengah Yang paling kecil Itu terop Adik paling kecil Saya tenda Yang Adik istri saya Makeup artisnya Makeup artisnya Jadi Itu Pandemi Kena semua Kena semua Itu Lumayan lah Kita Hilang satu Wafansa Tapi kemudian Saya tuh 2010 itu Sudah nonton Youtube Dulu itu 2010 Jamannya Meta Cafe Youtube Dailymotion Vimeo pernah Vimeo Vimeo kan Di Blacklist Soalnya Tidak bayar Tidak bayar Youtube mau Youtube mau Vimeo itu HD-nya lebih bagus Percaya Iya Memang Vimeo aku Sudah nonton Dari 2011 Bagus Jadi Akhirnya Karena aku selama itu Cuma nonton Kita Kita sebagai penonton Kemudian 2015 Kok kayaknya Enak buat video Youtube Sama Iseng Aku mau mulai Videonya itu Shotnya Jam 2 pagi Tahun berapa itu mas 2015 2015 Pakai iPhone Itu Pakai iPhone Pakai handphone Kayak saya kan Betul Jadi itu memutuskan Untuk Bukan profesi Kenten Kreator Tidak ya Bukan Iseng-iseng Dan pada akhirnya Kenten Kreator ini Jadi salah satu Pekerjaan Mas Fitra Yang bisa menghasilkan Cuan Mantap Jadi Akhirnya buat video Konten Tentang edukasi Fotografi Videografi Kemudian buat Video Vlog Nah Waktu itu Asetnya masih dikit Penonton Indonesia juga Tidak terlalu banyak Beda sama sekarang Nah Dari awal Saya memang Tidak nyari uang Dari AdSense Saya Saya mikirnya gini Kalau video saya Disebar Dan banyak orang Nonton Maka orang akan Kenal Kenal personal branding saya Personal branding saya Naik Dan saya akan dapat Sponsorship Atau pekerjaan Dengan sponsor-sponsor Oke Nah itu 2015 Buat video 2017 Saya akhirnya Di ini Dapat Jobnya sama Telkomsel Lukipo Saya menggantikan Bayuskak Ke 10 SMA Di Surabaya Oke jadi Bayuskak itu Waktu itu Artis lokal ya Artis lokal Artis lokal dan Dating-dating ibu kota Diganti sama Mas Mitra Ya jadi kan karena Dia Sama Bayuskak Dapat jobnya Ke Jakartanya Saya Ngelelahin jatimnya Wah mantap Ya lumayan Sekarang Waktu itu Kontraknya sekitar 40 juta Belum deket ya Belum Dan itu Itu waktu itu Subscriber Saya masih 8000 loh Saya sudah dapat kontrak Sebesar itu 8000 subscriber Saya dapat kontrak 40 juta Tetap itu Menyasai segmen Anak-anak muda Dan waktu itu Saya jadi Gimana caranya Membuat video online Nah saya mikir Kok ternyata Ada ya pekerjaan Seperti ini Waktu itu Belum kepikiran Belum kepikiran Mikir waktu itu Saya masih nyaman Sama bidang wedding Fotografi wedding Videografi wedding Tahun berapa itu mas? 2017 Belum covid ya Belum Terus kemudian Dari situ Akhirnya muncul Endorsement Endorsement juga Dapat produk-produk Dari Cina Itu saya review Kemudian saya jual lagi Cuan lagi Dari situ Jadi mas fitra ini Membuat Video youtube Dengan konten-konten Sebenarnya edukasi Betul ya mas Awalnya edukasi Kemudian review Ini dan itu Nah kemudian Beliau ini Walaupun sudah dapat Monetize Atau sudah dapat Uang dari youtube Tapi Beliau juga dapat Cuan Atau profit dari Sponsor Jadi videonya ini Memang ada beberapa Yang review produk Betul ya mas Dan itu Dikerjakan oleh Beliau Luar biasa Direkam sendiri Ngomong sendiri Diedit sendiri Nah itu dia Makanya saya juga Banyak belajar Walaupun Ya saya belum Berpikir ke arah Arah monetize Atau Sponsor Endorse Tapi saya lebih ke Personal printing sih mas Dengan merangkul Circle saya Di lingkungan terkecil Kemudian teman-teman saya Dan Nanti pasti Pembahasannya Universal Human Dari semua Kolongan orang Entah kamu Dari kolongan yang Mohon maaf ya Anak-anak Kebutuhan khusus pun Bisa Olahraga bisa Teman sekolah bisa Profesi apapun bisa Pejabat pun nanti Kita masuk Video ini sebenarnya Investasi sih Investasi Kedepan Karena Dari video ini Maka Personal printing kita Akan semakin Melebar Semakin dikenal orang Makanya orang Dulu mikir Tahu saya Cuma Fotografer mas Tapi sekarang Akhirnya saya ngerjain Campaign-campaign Videonya Pemerintahan Sama Pemprov Jatim Sama OJK KR4 Jatim Terus Sama Perusahaan-perusahaan swasta Itu audiensnya Umumnya berapa mas? Tergantung konsepnya Tergantung konsepnya Jadi ngikutin ya? Iya ngikutin Kalau memang Besok ini saya dapet Job sama Membuat TV scene-nya Pangseed mie ayam Pangseed mie ayam? Iya Tapi di konsep Kayak orang lagi Storytelling gitu Jadi Sekmennya anak muda Wah Gitu Jadi ya Nanti kita buat Apa namanya Di breakdown Jadi Treatment-nya apa aja Skin scene-nya apa aja Gitu Jadi Kalau mie ayam dibuat Konsep Food and beverage Malah Bagus dulu Iya Itu Saya itu kerjanya Holistic mas Holistic itu keseluruhan kan Bener kan Oke Secara Secara keseluruhan Jadi gak hanya Konten-nya aja Tapi saya mikir Saya juga Membantu mereka Memberikan konsultasi Masalah internet marketingnya Terus Placement Videonya Ke waktu Di lokasi Misalnya Kan ini Pangseed nih Tapi di belakang ada TV 32 inch Ngeliatin videonya Mie-nya Lagi di bulu Itu kan Jadi Jadi ada feel Dan orang ketika Bergunya ke sana itu Enak rasanya ya Kayaknya Sama kayak Ayam apa Kayak burgernya Ternyata setelah datang Saya punya komunitas banyak ini Mas Mas Fitra ini kan Di videoterapi Dan Bisa jadi fokus ke YouTube Betul ya mas ya Nah Kalau saya ini kan Fokus ke Komunitas Yang dimana Disanya ini Para pemburu-pemburu cuan Para pemburu-pemburu cuan Dan Segmennya ke Bisnis memang Walaupun bisnis itu Tidak terlihat Atau online Nah Kalau misalkan Nextnya kita berkolaborasi Boleh gak mas ya? Boleh dong Mantap Terus dulu dong Nah Jadi gini teman-teman Mungkin Jamannya berkompetisi Maaf ya Berkompetisi Saling bunuh-membunuh Itu Zaman dulu aja Nah Sekarang Waktunya kita Kolaborasi Kamu punya kemampuan apa Saya punya kemampuan ini Kita kombinasikan Nah Saya terinspirasi dari Gojek dan Tokopedia Betul ya mas ya? Harusnya mereka ini Sama-sama startup Raksasa Yang bisa saling membunuh ya Dalam konteks Bisnis ya Ngomong Uang virtualnya aja Udah Udah Pesaingan gitu kan Triliunan ya Sama-sama Unicorn Walaupun satunya Sudah dekakon ya mas ya Nah Tetapi Kok bisa-bisanya Dua perusahaan Startup Yang harusnya berkompetisi Walaupun di segmen Yang berbeda Satunya di marketplace Satunya di Repotasi online Kok bisa tiba-tiba Jadi satu Nah Ini yang perlu Perlu Kita Kita Aplikasikan Betul ya mas ya? Sudah tak jamannya Orang-orang tua Dulu kita ini Saling Bunuh-bunuh Dalam bisnis Betul ya? Betul Waktunya kita pulang berhasil Mantap nih Saya malah Misalnya ada Ada pesaing ya Harga lebih murah Tak kula mas Bila dibeli? Iya Kula Jadi misalnya ya Misalnya saya jual Fotografi 5 juta Itu ada jual 2 juta Tak kula Tak beli aja Tak jual ke mantenya 5 juta Harusnya bisa lebih Iya Saya udah 3 juta Tanpa bekerja Mereka udah percaya saya Udah trust sama saya Dan timnya tim mereka Dengan 2 juta Iya Tidak keluar apa-apa Pondo mulut aja Itulah pentingnya sebuah nama Jadi Perkenal branding ini Menurut saya Ya penting sekali Makanya Saya pernah membuat Apa ya Video konten tentang Ketika nama saya ini Dijemankan di publik Memang tidak saya Penuhnya secara hukum Tapi saya Beri management Yang tidak akan Bisa hilang seterusnya Yaitu Saya inginkan video Menurut saya itu Hukuman sosial yang lebih Parah daripada Sekitar pidana Kalaupun secara pidana Saya sangat bisa Masuk ke arah sana Bukti sudah valid Dan lain-lain Plus Kalau misalkan Mohon maaf ya Saya nuntut nominal berapapun Ini bisa Karena nama ini kan Unlimited Maksudnya nama Harga sebuah nama kita ini Tidak terbatas loh Kamu bisa ngomong 10 ribu silahkan Kamu bisa ngomong 100 juta silahkan Bisa ngomong 1 M silahkan Tapi ya paling tidak ini Edukasi lah Buat teman-teman Supaya Jangan nama baik itu penting Jangan dalam nanda kutip Ngerjai Atau Mucu ikonco Mucu ikonco Nah nanti Saya sampai hari ini mas Jadi Apa ya Saya itu Mungkin Kalau ngomong Pergaulan Circle saya itu Banyak beragam gitu loh Ada circle SMA Circle SMP Tapi sampai hari ini Saya tidak pernah Sekalipun Memanfaatkan teman Itu Ada Ada salah satu Teman saya itu Itu udah Luar biasa kaya itu Teman band saya malah Dramar saya Rumahnya di Sebelahnya Wali kota itu Itu orang kaya Gak mungkin Mas Rasulis Rasulis Tapi gak pernah saya Misalnya Memanfaatkan Ada gini-gini Misalnya ada Ada acara seperti ini Gak pernah Utang uang aja Gak pernah Betul Kenapa? Malu atau Enggak Saya punya harga diri juga Saya punya harga diri Yang pertama Yang kedua Saya itu Mengagai pertemanan Lebih dari uang Tuh Itu dia Gitu Mantap nih Ada kan misalnya Kita jual produk ya Terus misalnya Teman kita malah beli produk Orang lain Malah kita marah Gak apa Gak perlu Gak perlu Profesional aja Gitu Ya karena Beli produkmu Bukan karena Sungkan atau enggak Karena produkmu bagus Gitu Keren Teman yang profesional juga Profesional Mantap Oke kemudian Ada segmen pekerjaan lain Mas Yaitu Pilot drone Pilot drone ini kan Kita semua ini Masyarakat umum ya Beli drone ini kan bisa Betul ya mas ya Saya juga Misalkan punya duit Lebih Beli drone ini bisa Apalagi Dengan produk yang Mohon maaf ya Dari Cina Kan murah-murah Betul Setting di handphone Atau di tablet Kemudian kita bisa Melihat View Atau tampilan Di kameranya Ini harus Sepadan Terus kemudian Belum lagi terkait Dengan undang-undang Wilayah teritorial Yang tidak dilewati oleh Drone itu kan juga Saya kemarin Ngedron pinggirnya Juwanda Juwanda Tapi Gimana Kok bisa masuk Kan ada zona-zonanya Ada zona merah Itu misalnya Radius 500 meter Dari Juwanda Kalau durasinya Masih 3 kilo Atau 5 kilo Itu Kita masih Masih ada Namanya Geo-zone 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 itu Kita harus Menjelaskan Alamat Sama nomor Telepon kita Untuk Untuk Di Notice Sama DJI Bahwa Berarti Kalau ada Ada drone ini Misalnya Bergerak ke sana DJI bisa Bisa Ditanya Dilacak Berarti Ini dronenya Orang ini Alamannya Disini Nomor Teleponnya Ini Secara Pemilikan Sipil Ya Militer kan Beda Beda lagi Itu soal zona Umum Atau zona komersil Yang tidak boleh Kemudian Zona militer pun Sama Sama Itu Kita tidak boleh Menerbangkan drone Di atas Polisi Misalkan Atau Atasnya Kota Berwijaya Misalkan Juga Juga Tidak boleh Terbangin Di Tempat-tempat Yang Wingit Angker Itu Sebentar mas Awal-awal Kok bisa masuk Pilot Itu gimana Oh Awalnya ini Saya nge-review Product drone Review ya Awalnya Tapi lucu kan Kita nge-review Product drone Tapi kita Tidak bisa Mainkan Nah itu kan Akhirnya panggel lah Teman yang bisa main Belajar Belajar Oh ternyata Gitu Nah karena Saya dari Punya basicnya Adalah videografer Saya tahu Saya tahu Exposure Tahu pencahayaan Saya tahu Namanya Frame Saya tahu Cara pengambilan Gambar yang baik Nah itu Saya punya basic itu Makanya tinggal Ketika main Main drone Itu kayak main PUBG Kayak main game Analoginya sama Soalnya Atas bawah Naik turun Itu sama semua Gitu Tinggal kita Nge-record sama Ini retentu Sama jalan Akhirnya Ah coba Beli drone aja deh Gitu Beli drone Ternyata kok Setelah beli drone Ternyata banyak yang tanya Ah jasa drone berapa Gitu Jualan deh Dari situ Lumayan Satu kali event Bisa 1 juta 1 juta setengah Waktu itu Lumayan Sekarang Lumayan sekarang Sekarang malah lebih murah Lebih murah Ya memang Hukum pasar ya Semakin banyak Penjual Maka harganya Akan pasti Semakin Di koreksi Gitu ya mas Itu jawaban kenapa Kelas saya mahal Karena tidak ada orang yang bermain disana Betul Betul Terparketnya masih ada Betul Tapi ya Saya bilang Di bidang saya sebagai seorang dokumentator Atau seorang content creator Itu hal-hal yang gak bisa dihindari Oke Jadi harus dipelajari otomatis Gitu Karena Fotografi Videografi Atau tidak Lihat sekarang Enak mas Lihat youtube Bisa Dulu belajar fotografi Gak ada Kita buka google Berat 5 menit Dulu itu Tahu 2005 Terima kasih gampang ini Harusnya memang cari duit di jaman sekarang itu lebih mudah Tinggal mau gak Gitu aja Sama kayak buat video youtube seperti ini Kalau misalnya ya Banyak teman-teman SMP kita yang Pengen belajar buat video Tapi gak action Pengen belajar doang Pengen belajar doang Tapi setelah tahu prosesnya Kok mundur akhirnya Kok mundur ya Itu balik Satu pilihan hidup Yang kedua Memang gak ada effort Gak mau Gak ada passion juga Oke Saya serius loh Mas hari ini berapa bulan Videonya udah berapa Berapa puluh video Durasinya panjang-panjang lagi Luar biasa Tidak dilihat orang Tidak dilihat Tidak dilihat orang Saya Awal-awal video itu Waduh Pertama kali upload video ya Wih Viewnya satu Terus bisanya tak lihat lagi Wih Viewnya dua Jangan-jangan yang nonton aku sendiri Tapi alhamdulillah Akhirnya sekarang Bisa punya subscriber 58 ribu 58 ribu Nanti tinggal tunggu 100 ribu Dan dapat silver Matan ya Tapi memang saya Menganggap bahwa Youtube itu Hanyalah Apa ya Curahan kita Tools Jadi saya tempat library Perpustakaan Sidup saya File kita Kalau dapat duit Dari situ bonus Dapat subscriber Juga bonus Berarti saya masih Dipercaya orang Karena subscriber itu Bisa menurun Bisa menurun Iya Kan bisa unsubscribe Oke Tapi buktinya Subscriber saya tetap naik Ya sudah Berarti saya harus Banyak belajar ini Kadang-kadang mungkin lupa ya Tapi subscribe Terus jangan gak Awas Youtube Mantap ini Saya Ya memang Mena Biasanya memang Mungkin Fokus di beberapa sisi Tapi memang Untuk yang relator Youtube Ini saya harus banyak belajar Dari Mas Fitra Dan beberapa kawan saya Yang sudah masuk duluan Di sana Nah Kita jujur memang Tidak melihat monetize Atau penghasilan Duit dari Youtube Betul ya Mas Betul Kita memang Passion Dan sekali lagi Itu adalah file kita Perpustakaan kita Yang orang lain Karya kita Yang orang lain Bisa lihat Terserah kamu menikmati Atau enggak Ya kamu tinggal Kasih Jempol bawah Atau online Kamu gak suka Ya gak apa-apa Gak kelihatan sekarang Gak kelihatan Gak kelihatan sekarang Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Mantap luar biasa Memang ya Saya harus Banyak belajar Karena Youtube ini kan Ya belajar mas Tapi memang Youtube sekarang Disaingin sama TikTok loh Jadi ya makanya Mas Hari harus buat TikTok juga TikTok pernah TikTok sudah ada Cuman ya Gak waktu disana Ya urusannya banyak Karena memang Balik lagi ke pilihan ya Nextnya lah Ya mudah-mudahan Nanti bisa Dikombain lah mas Betul Oh mantap Tentang pekerjaan Semuanya kita sudah Tanyakan Dan kisah hidup Cerita Pilu Ya Sudah Dibicarakan dengan beliau Tapi ada kisah Pilu lain mas Yang mas Fitra ini Pernah cerita ke saya Mas Singkat cerita dia bilang ke saya Mas Sampai npercoyor lah Aku ini tahu Dari korban santet loh mas Maksudnya Mas Hari Percaya gak Kalau Saya ini pernah jadi korban santet Mas Kenapa mas Ceritanya panjang Bisa cerita ini Iya Mau gak mas Saya dari 2009 itu Ayah saya sakit itu Saya sempat mengalami Beberapa hal-hal yang aneh sih Pertama Mutah mudarah 29 Jadi saya sakit Saya tuh mulai Mulai Muncul Beberapa peristiwa yang aneh Kayak mutah darah Itu satu Banyak sih Hampir satu setengah liter mungkin ya Apa? Darah saya Saya Oh mas Fitra Saya Tidak sakit Tidak Setelah saya mutah darah itu Bilang sama ibu Dihantar ke rumah sakit Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Diagnosa medis tidak ketemu? Gak ketemu Oke Fine-fine aja Jalur dari Biasanya kan ada dua jalur tuh Arah jantung sama arah paru Itu gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Terus yang paling membekas itu adalah Jarum itu keluar dari kuping Jarum keluar dari kuping? Telinga? Ya jadi ada telepon baru Nomor gak dikenal Saya angkat Saya kira orang cari telepon Cari Cari Handphone Tapi ini percaya gak Terserah Saya Mengalami hal ini Itu pas di sebelah ibu saya Telepon gini Saya angkat Terus Kok di maja orangnya Terus kuping gue tuh kayak Dicubit Dalamnya ini Terus tak lihat Ini dari lubangnya Waktu itu HP gue masih fleksi Jamannya masih Lama kan Fleksi dari Kok bisa sandet secara online? Gak tahu Kok canggih gitu loh Lewat handphone Jadi dari Lubang speakernya ini Itu keluar jarum segini Segini Terus itu saya cabut Jarumnya itu Atas bawah lancip Kayak jarumnya susu Suka Tidak percaya Warnanya emas Padahal saya gak pake susu Ngapain pake gitu mas? Misalkan kok Ya sekarang pake susu kan biar Biar beribawah Biar cantik Itu keluar kayak gitu Di lubang gue pengen Terus tak ambil gitu Ada warna emas Kadang warna hitam gitu Terus Apa namanya Sempat mimpi Mimpi itu Di Bagian Depan rumah saya itu Di pas pagernya itu Disuruh Ngeduk Suruh Apa? Gali Gali Nah akhirnya kan Mau gak mau kan saya Pilih coba dua Mencari tahu siapa yang Mengirim-ngirim itu Oke Atau tidak mencari tahu Sama sekali Oke Kita pake Pager aja Oke Pelindungan Pelindungan Akhirnya saya nyoba Apa ya Konsultasi ke Konsultasi ke beberapa orang Oke Akhirnya Saya mengalami satu Mimpi Bertemu dengan seseorang Orang itu menyuruh saya Ayo Ngaji aja Oke Ngaji aja Ya akhirnya Gabung di majelis Belum ya? Gabung di majelis langsung Jadi akhirnya setelah bangun tidur Saya noangis Saya bilang Saya sudah Apa? Saya akan Mencoba untuk Rutin ke majelis Oke Ya Di satu sisi memang Harusnya akan Menjadikan dampak baik Untuk saya Supaya saya Satu lebih religius Yang kedua Saya kan biasanya Saya dulu tuh orang gak percaya Sama air-air doa itu mas Oke Tapi akhirnya saya bawa Bawa air putih gitu Saya buka Waktu acara majelis Kemudian di rumah itu Saya siram gitu Alhamdulillah 12 tahun ini Gak pernah ada Gak pernah ada mas Aneh-aneh Padahal waktu itu Itu sering Kalaupun misalnya Saya 6 bulan Saya gak ngaji gitu ya Ya kalau sholat sih Tiap hari Tapi kalau Ngajinya tadi tuh Enggak Anu itu kadang-kadang Itu di ruang tamunya Rumahku atau rumah sini Itu muncul kayak Muncul kayak asep Oh Kayak orang bakar-bakar Tapi gak keluar-keluar Asepnya gitu Iya Gak ada bau Gak ada apa Cuma asep putih gitu Kayak kabut gitu Nah akhirnya ya Berapa tahun Berapa tahun Dari 2009 Sampai dengan Sampai 2009-2010 Sudah Sudah berhenti Sudah berhenti Yang serangan-serangan itu Tapi kalau di Selama 2010 Sampai 2022 ini Ya mungkin ada Tiga kali fase Yang keluar asep tadi Tapi ya gitu Akhirnya kalau ada keluar asep Ya mau gak mau Saya Kemana yang Ada air Yang baik Air Misalnya ada teman Minta punya zam-zam Saya datangin Minta airnya Saya siratin Ke yang ruangan Yang ada kabutnya itu Setengah jam hilang Kenapa memutuskan Untuk tidak mencari tahu Karena saya gak mau Hidup dalam dendam Oke Gitu Sama Sama teman Semua teman saya Misalnya ada yang Mempermalukan saya Saya gak pernah Naruh dendam Bahkan Mas Yunus dulu itu Pertama ketemu Waktu reuni Itu dia langsung Meluk saya Mas Yunus Mohon maaf ya Yunus itu Dulu pernah Ngompas Apa yang Ngompas itu Ngompas itu Minta uang Palak duit Palak Malak ya Tapi ya Itu kekenakalan remaja Kita mau ngapain Mau kejamannya Misbedo Iya betul Jadi saya gak pernah Gak mau hidup dalam dendam Saya Saya juga gak dendam Sama yang Sertifikat rumah saya Dibuat hutang Buat faya faya Ya besalah Karena beliau sudah meninggal Meninggal Mau ngapain lagi Mau didaalkan saja Yang terbaik Gitu mas Gak pernah Karena di bidang wedding Itu memang Ada yang kayak gitu Orang yang gak suka Jangan kan wedding mas Oh Kuliner Oh temen saya Temen kita Anak temen SMP Kurutnya gede Sampai segini Ada Sampai kurus Nanti cerita lah Oh iya Terus akhirnya itu Tak suruh Mas ini saya Cowok ya Iya cowok Saya beri air zam zam Ini sudah Bukan yang ini Selti Belakangnya Bukan Jadi ini Ini air zam zam Sampai Kebetulan saya kemarin Habis dari ampel Campurin sama airin Mbak Ampel itu Tak suruh minum Gitu Dapet 7 hari Hilang itu perutnya Yang buncit Besar itu Sep Kalau Dokternya itu Apa ya Sirosis Jadi perutnya itu Badanya Sampai Gini orangnya Memang Memang gini Mas Kasian Tapi Dia bilang Saya kan Tidak punya masalah Sama temen Dia ASN ASN Dia bilang Aku itu Tidak nyari Tidak nyari Usul Sebenarnya Cuma ya Mungkin Ada temenku Satu ruangan Yang tidak suka Sama saya Dia cerita Ada pasir Di Ruangannya Ada pasir Hitem Luar biasa ASN Indonesia Ilmu Jawa Itu luar biasa Ya Beginilah Jadi Tidak terlepas Dari hal-hal Yang Magic Atau Tidak Tampak Tapi memang Kebetulan Saya pernah cerita Sama Mas Fitra Mas Fitra Saya ini Ada di Komunitas Ini Dan Ini Sehingga cerita Saya di posisi Salah satu Orang nomor satu Di pemudahnya Seperti Indonesia Tapi saya Mengedukasi Ke teman-teman Bahwasannya Mainan gituan Santet Film telur Ya Gitu-gitulah Itu kita anggap Sebagai Strata Yang paling rendah Karena Itu adalah Kegiatan Yang menurut saya Tidak bermoral Wanini Kok Rakyat Maksudnya Itu beraninya Kok Tidak kelihatan Kamu kalau Gentle Atau kamu kalau Ingin menyelesaikan masalah Ya harusnya Kamu ngobrol Ketemu Duduk dalam satu meja Betul Kalaupun Misalkan Mohon maaf ya Dirasa Kamu merasa Sakti Dan lain-lain Bisa santet Ini Bisa kirim ini Dan lain-lain Harusnya Kamu sudah Dijadikan alat negara Untuk berperang Betul-betul Kalau kamu Misalkan Tidak seneng Sama Vladimir Putin Sudah Serang saja Santet Kamu tidak seneng Sama Mohon maaf ya Barack Obama Misalkan Ya sudah Tinggal santet Alasanya Tidak bisa Nyeperang puluh Katanya Itu Aku dibilangin Gitu Kamu tidak seneng Sama Seterana itu Tapi ya Daripada kamu Mending kamu fokus Pada perbaikan diri sendiri Betul ya mas Yara Karena saya yakin Ketika kamu mencari Kesalahan orang lain Kamu ketemu kok Beneran Kamu kalau cari Salahnya Kamu ketemu Tapi kalau Kamu cari kebaikannya Kamu juga ketemu Tinggal kamu Memposisikan Ada di mana Ketika kamu Pikirannya Negative thinking Kamu akan fokus Pada kesalahan orang lain Entah itu Disindiri-sindiri Betul ya mas Yara Entah itu Kamu digunjingkan Sana-sini Dan lain-lain Tapi saya Sudahlah Pemikiran-pemikiran Collet seperti itu Sudah kita tinggalkan Kita positive thinking Dan mau Merubah Image Bahwa orang-orang Indonesia Ini orang-orang yang Lebih berhadap kok Produkifus Produkifus Sudahlah Enggak usah merusik Itu Yang penting Bener apa yang sampaikan Mas Fitrah Lebih baik kita Membentengi Atau Memberi pagar Diri kita sendiri Dengan mendekatkan Beribadah Kristi Allah Atau Tuhan Yang Maha Kuasa Supaya Kita ini Dijauhkan dari hal-hal Demikian Mantap Misalnya Mas Fitrah ini Dan akhirnya Ikut majelis zikir Akhirnya ikut majelis zikir Lebih tenang Secara kehidupan Saya lebih tenang Meskipun Ya Maksudnya Ikutnya kan Dari tahun 2010 Terus kena Masalah-masalah itu Tapi saya Saya yakin Saya diberi masalah Sebesar apapun Selama Tuhan masih berikan saya Mulutnya terbuka Akan tetap diberikan Rezeki Jadi ya Termasuk pengajiannya Mas Termasuk pengajiannya Zikir dan pengajiannya Kalau di tempat saya Tempat ini Majelis zikir Tuhan Majelis zikir Tuhan Usianya dikit Karena ada yang Lebih moderate ya Saya lihat Lebih moderate Gak kaku Flexible Orang bisa bebas keluar masuk Jadi gak Gak ada Gak terbatasan ya Ada yang pengajiannya Model ini Yang bulanan gitu ada Oh ada Routine Gak maksudnya yang Donasi bulanan Oh ada Ada Kalau yang tempat saya Tapi untungnya Ya mohon maaf ya Kalau misalkan kita memilih Untuk Ya Berguru pada guru yang salah Ini juga bahaya Betul Betul Tapi gak usah dilanjut lah Pilihan lah Berguru di guru yang salah Juga lebih bahaya Keren membahasanya nih Mantap Oke Kemudian hobi Mas Fitra Mas Fitra ini Saya lihat di message-nya Ini hobi traveling Hobi Gamping Dan lain-lain Tapi kok Senernya di gunung Kemudian makan di pinggir sungai Bawa meja ini ya Mas Masuk dalam satu mobil Saya lihat Pamer makan Dengan background Sungai Kemudian Di sebelahnya ada tenda Betul itu Baru sih Hobinya baru Kenapa kok Memilih untuk Saya mikirnya gini Saya cari aktivitas Yang saya bisa Memperat Hubungan saya dengan keluarga Oke Jadi bukan ke arah Backpacker Backpacker Enggak Backpacker kan Beda konsep Yang ini kan Kita camping Sama Di sebelahnya mobil Oke Jadi healing Atau midtime Itu kira-kira seperti itu Betul Cari 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 suasana tenang Saya Saya anggap bahwa Di atas umur 35 Hidup harus balance Kita sudah 35 Iya Kalau umur 20 Sampai 35 Itu kita harus Bener-bener fight Oke Iya kan Maksudnya bener-bener Kerja keras Cari duit Tapi setelah umur 35 Itu Hidupnya harus Ya tetap Cari duit Tetap Tapi Harus dibangi Oke Dengan menikmati hidup Dengan menikmati hidup Oke Dan camping dengan mobil itu Camper van itu Oke Itu adalah salah satu Solusi camping termurah Oke Itu ada komunitas ya Camper van Ada camper van Indonesia Sudah apa ya Indonesia Indonesia Itu 77 ribu Anggota 77 ribu Jadi itu Bukan kayak Mohon maaf ya Komunitas mobil yang Spesifikasi mobil itu saja Beda-beda Dan tidak ada iuran Asiknya di situ Kamu mau bawa Mobil dua pintu Misalkan Ada masalah ya Ada yang bawa Cari Ada yang bawa Apa mobil Tua-tua itu Banyak juga Yang mobil baru-baru Juga banyak Dan kita gak saling Ejek sama mobil Itu asik Oke Jadi kamu mau Bawa mobil apa Ya Kita Bebas gitu ya Dan itu Camping paling murah Maksudnya gini Kalau kita Biaya Biaya healing Paling murah Contohnya Kalau kita misalnya Liburan ke batu Sewak Hotel Ketempat wisata Udah habis berapa 1 juta lah Tapi kalau Dengan sistem seperti itu Camping Tidur di tenda Terus makan dari rumah Barang-barang dari rumah Kan dimakan di situ Paling itu tiket masuk doang Tiket masuk Paling gak habis Dibawa di 200 Oke Gitu Healing paling murah Healing paling murah Dan itu Menjadi alternatif pilihan Ketika orang mencintai Gunung Betul ya Saya ini orang yang Telat masuk gunung Makanya Iya Telat masuk gunung Sekarang malah sering nonton video Pendagi gunung Padahal dulu SMA Kan anak cupu Anak culu Gak boleh Gitu Temen deket saya itu Pernah bilang mas Bahwasannya Pantai itu memang menyenangkan Tapi gunung itu menenangkan Betul ya mas ya Nah jujur saya ini Lebih suka ke pantai Saya tipikal Anak pantai Iya anak pantai ya Karena Menurut Ya menurut beberapa tulisan Anak pantai itu Lebih seneng Sosialis Gitu mas Lebih seneng dengan banyak orang Tapi Anak-anak yang suka gunung Ini tulisan orang lain ya Betul Atau persepsi orang lain Tapi Orang yang suka gunung itu adalah Orang yang suka geningan Betul Kenyamanan Dan sebenarnya Saya suka dua-duanya Walaupun kalau Secara persentase Mungkin 55 45 Kalau saya bukan anak gunung Anak kempeng ya Anak kempeng Anak kempengnya kan kita berrombongan Tapi memang Menenangkan Menenangkan Melihat hijau-hijau Coba masnya tidur di rumah Sama tidur di tenda Bangun tidur Enteng mana kepalanya Dengan catatan harus pakai Losen nanti nyamuk saya Kenapa? Kan banyak nyamuk Enggak Enggak ada Kalau di Kan nyamuk itu adanya Di ini Di dataran rendah Oke Coba dibatu Dibatu Enggak ada nyamuk Enggak ada nyamuk Dan itu pun Nyamuknya kita usir pakai api unggun itu Dilemparin Buah cemara Itu adalah Pengusir nyamuk alami Oke Baru tahu ini Ayo camping Kapan-kapan sama saya Dibakar ya Dibakar ya Jadi asapnya banyak Terus itu bisa jadi Ngusir nyamuk Repellent itu Alami Sama kayak lavender Mantap Ini ilmu baru nih bagi saya Beneran Saya ingin tenang di gunung Ya sesuai dengan Ya cicilan Ya cicilan pasti berjalan Tapi kan Kita bisa mikir cicilan Di saat Maksudnya dengan santai Beneran Tapi memang Ya saya ingin Me time Atau healing Biasanya kan saya Sujud atau meditasi Tapi kalau kita lihat teman-teman Ini kelihatannya di gunung ini Wah Sampai harus coba bedengan Bedengan itu di Daumalang Itu camping ground Pinggirnya itu sungai Arah batu Bukan Arah Mount Tapi Kalau kita ke kanan ke batu Kita turun ke kiri Ke arah Masuk ke malam Itu Dibuat meditasi Cocok Enak gitu Kan ada batu-batunya Meditasi di situ Keren Mantap Kapan-kapan mas Wow keren Kemudian Soal Philanthropy Pernah denger Philanthropy ya mas Mas Fitrah ini Saya lihat Di medsosnya Bahwasannya Beliau ini konsisten Pada waktu itu Tiap Jumat Sekali Atau perang minggu Sekali Malam Jumat Dia ini membagikan Beberapa nasi bungkus Betul Nah tapi Pada waktu itu Saya melihat Ya mungkin Cuma momen ketika Puasa Gitu ya mas ya Iya betul Faktanya Adalah mas Fitrah ini Melakukan kegiatan Donasi nasi bungkus Itu Dengan konsisten Sampai dengan Hari ini Dan hari ini Saya datang ke rumahnya Ada Tiga orang ibu Yang masak Iseng-iseng saya tanya Bu Ada acara Maksudnya Dwi gawe Dwi gawe Maksudnya Menjelang ada Hacatan Ibu-ibu bilang Boten mas Ini Niki Bade Namel Sekul bungkus Ini buat Nasi bungkus Ini buat Nasi bungkus Ini dibagi-bagi Akan Bacak-bacak Maksudnya Ini buat Persiapan nasi bungkus Yang akan Dibagikan kepada Pengumudi becak Di jalan-jalan Kira-kira gitu Nah ini apa yang Mendasarnya mas Fitrah Kenapa Kok ada pikiran Bagi-bagi nasi bungkus Dan Dan Nanti disebutkan Ini nazar mas Tapi ketika nazar itu Sudah selesai Harusnya Sudah Sudah Yang murah-murah Yang Pokoknya Bisa dibuat Bisa dibuat Makan Satu Kali Terus kita bagikan Ke Peca-peca Itu tahun 2018 2018 itu Kita Coba Ya Gak banyak Ya Pertama 30 50 Kita cepat rutin Itu pake Duat ya Uang sendiri Uang sendiri Ya Pokoknya Standarnya 50 Bungkus itu Uang sendiri Tiap malam Cepat Bahkan Saya itu Waktu itu Sudah punya Sudah punya Keinginan Kalau saya Diberikan resiki Lebih Misalnya Sebesar Rafi Ahmad Amin Amin kan Ya Amin Ya Saya pengen Buat Warung makan Gratis Mungkin Kayak gitu Tapi yang Menurut saya Segment Yang 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 Spesifik Ke orang yang Membutuhkan Kadang-kadang Kalau saya Taruh Ke masjid Itu Semuanya Orang berangkat Jumatan Itu kan Niatnya adalah Jumatan Bukan Cari nasi Dan Di rumah Biasanya Masih ada Nasi Sama Kayak Halnya Orang Penterima Tukang Beca Itu Kalau Pagi Dia masih Bisa Cari Duit Ada Ngantar Orang Ke pasar Ngantar Bikuk Pasar Atau Misalnya Disurung Ngantar Barang Orang Beca Beca Tapi Kalau malam Mungkin Tidak ada Tukoh yang Buka Tidak ada Orang berangkat Ke pasar Nah itu Waktu-waktunya Momennya Dia Lapar Laparnya Disitu Waktu malam Nah itu Akhirnya Saya Akhirnya Perpikiran Ya coba deh Dibagi Nasi bungkus Awalnya itu Jumat pagi Tapi karena Beliau-beliaunya Itu Mintanya Kalau bisa Kamis malam Aja pak Supaya Rutin dari Malam Jumatnya Dapat dari saya Jumat paginya Dapat dari orang lain Itu orang yang Diberi nasi Justru yang minta Momennya Kamis malam Akhirnya kan berlanjut Awalnya dari Nazarnya Untuk punya keturunan Terus Akhirnya sampai saya 2018 itu Dapat keturunan Tapi kan Akhirnya anak meninggal Anak saya meninggal Terus Saya Coba Ya sudah deh Nanti Kita lanjutin aja Supaya Dibuat Sebagai Nafkanya Dua anak saya Yang sudah meninggal Itu Nah disaat itu Akhirnya teman-teman Saya itu ketahuan Ceritanya Gara-gara itu Saya ketahuan Salah satunya Bapak-bapak tadi Itu yang bantu saya Itu Kenapa kok Buat Barang Sedekah Barang-barang aja Open donasi Supaya Yang dapat Nasi itu Lebih banyak Gitu loh Kalau saya Donasi sendiri Cuma bisa Bagi 50 Kalau saya ngejak Orang lain Bisa jadi 150 Bisa jadi 200 Gitu Bahkan Di awal-awal Pandemi Tahun 2020 itu Saya satu hari Itu bisa bagi 450 nasi bungkus Satu hari Di awal-awal pandemi Awal pandemi Karena semua orang Butuh makan kan PSBB itu Itu cara Mas Fitra Ngasih ke mereka Ada di satu titik Tiba-tiba bergerombol Atau keliling Jadi saya keliling Keliling Surabaya Kalau di Surabaya Sudah mentok Tidak dapat orang Saya geser ke Si Dorjo Keluar kota Surabaya Jadi saya punya Karena sudah bertahun-tahun Jadi 5 tahun ini Sudah berjalan Saya tahu titik-titik Dimana mereka tidur Oke Di titik Misalnya jalan di Surabaya Contohnya jalan Jagalan Jalan Pasar Semut Pasar Besar Semut Kali Terus Jalan Tambak Sari Terus jalan Diponokoro Itu ada titik-titik Tempatnya mereka berkumpul Tidur Oke Akhirnya ya Saya akhirnya hafal Jadi kalau misalnya Dapat saya 100 Saya bagi di titik ini Ini Kalau dapatnya banyak Saya bagi di titik ini 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 Jadi itu yang membuat Asuransi Iya Betul Asuransi Asuransi itu kan intinya Kita keluar Kita dapatkan benefit Ketika kita butuh Oke Jadi mindset-nya seperti itu ya Betul Oke Mindset dasarnya adalah Asuransi itu kita membayar Premi bulanan Betul Ini premi bulanan Dimana Satu ketika kita Ketika kita butuh Premi ini Bisa cair Iya Oke Dan jawabannya adalah Ketika Mas Widra ini Dalam titik frustasi Ketika Tidak punya Mohon maaf ya Tidak ada duit Dihadapkan kepada pilihan Untuk biaya 25 juta per hari Nah Asuransi ini keluar Betul Betul ya Dengan Dengan Campur tangannya Di atas Otomatis Kita kan Asuransi dari Tuhan Iya Terus dari Tuhan Luar biasa Saya salut Ya Sempat ditawarin Asuransi yang formal Cuma kan memang saya Bukannya saya Anti asuransi Anti asuransi Nggak Silahkan yang mau asuransi Monggo Cuma Buat saya pribadi Saya Lebih memilih Asuransi Disini Yang modal sedekah itu Karena Saya pernah dapet Satu Wejangnya Sedekah itu Dapet dua Kita dapet benefit Pahala Atau dikembalikan Lebih banyak Meskipun Nggak dipaksa ya Kayak Ustadz satu itu Campur mana Kalau mana Gitu ya Nggak Nggak Seperti itu Campur mana Tetap Tuhan itu punya Matematikanya Tapi nggak bisa diukur Dengan manusia Manusia nggak bisa Ngeukur matematika Tuhan Jadi diberikan Secara Maksudnya Kita memberi 10 ribu Pasti akan diberikan Berapa kali lipat Dan juga diberikan Insurans Waktu Kita butuh Dan tidak terduga Dan tidak terduga Saya sudah mengalami Berkali-kali Yang luar biasa Seperti itu Cari duit Buat saya Cari duit Dua tahun 450 juta Itu nggak gampang Dua tahun 450 juta Nggak gampang Untuk usaha saya Kalau saya bilang 450 juta Dua tahun Ya sama Nggak gampang Iya Nggak gampang Nggak gampang Nggak gampang Mantap nih Jadi harus fight Benar-benar Dan Totalitas Di semua sisi Ya mas Kerjaan Kemudian totalitas Di tingkat Kepaserahan Pada Kuasa Tuhan Nah sebelum Mas Pitrah Podcast ini Kemarin saya Ngobrol dengan Seorang Dylan Propis Di segmen Yang lain Bahwasannya Beliau ini Juga seorang From Zero to Hero Dari nol Kemudian Merintis usaha Dengan Keyakinan Dengan Kegikian Plus Beliau ini Yakin Bahwasannya Ada tangan-tangan Tuhan Yang Akan Akan Bisa memberikan Dampak Pada kehidupannya Kira-kira Seperti itu mas Jadi kita tidak Sedang berbicara Tentang konteks Ranah agama Atau perbedaannya Nggak Sebagai manusianya Betul Betul Ketika kamu yakin Kamu memberi Banyak memberi Semesta ini Pasti tidak diem Betul Hukum Kita mau Kita minta diberi Kita beri dulu Betul ya Hukumnya seperti itu Kalau minta-minta terus Eh itu Kayak situ Yang itu tadi Yang itu tadi Alhamdulillah akhirnya Dari 2018 Eh dari 2019 Akhirnya banyak teman-teman Yang akhirnya ikut saya Ikut nitip Ada yang nitip 10 ribu Ada yang nitip 20 ribu Ada yang nitip 50 ribu Tidak ada Kewajiban harus Harus memberi Mau beri Mau beri Tidak beri Tidak apa-apa Tapi Yang mereka Merasakan Benefit Yang mereka sendiri Saya paling Paling-paling Cuma tanya Namanya Orang tuanya siapa Biasanya sebelum Berangkat Kita doain bersama Keren Luar biasa Saya juga belajar Banyak nih Dari Mas Fitrah Banyak belajar Dari Mas Mas Fitrah Boleh tanya Soal penghasilan Dari YouTube Ya Fensi Mas Fitrah Ini kan ada Beberapa Segmen Ini Nanti kan Ngomong di depan Mas Aku bisa menghasilkan Uang di YouTube Ini lewat Ini 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 Maksudnya Tiga poin Tiga poin Oke Mas Fitrah Ini bisa menjelaskan Saya jujur Di sini Selaku pendengar Dan Orang yang harus Belajar ini Gimana nih Jadi Seorang content creator Atau YouTuber Itu punya Tiga penghasilan utama Satu dari AdSense AdSense Ini adalah Hasil dari iklan Iklan Yang setiap orang Nonton video Kemudian muncul iklan Maka YouTuber nya Dapat duit Dapat duit Itu dari Google ya mas ya Dari Google Tapi gak banyak juga Karena Dulu itungannya itu Per seribunya Per seribu orang nonton Dapat satu dolar Sekarang Sekarang CPM nya jadi 0,5 dolar Mas hanya 7 ribu Saya bisa ngomong Per seribu orang Sekarang 7 ribu sekarang Dulu 14 ribu Jadi kalau marketnya Di Indonesia salah Kalau cari duit di YouTube Indonesia salah Betul Artinya di US US Buat konten-konten Bahasa Inggris Gitu cocok Atau konten yang Gak ada disini Tapi seneng disenengin Sama mereka Oke Kucing Banyak kan Universal Konten-konten kucing Hewan-hewan itu Atau anjing Disini gak didoyanin Tapi kan ditonton Sama mereka Atau cara Membuat Tekik babi yang Enak Nah itu Kerik gitu Saya ini muslim Tapi seneng ngeliat videonya Orang Masak babi Soalnya kan crispy Gitu Enak gitu ya Jadi pertama dari AdSense AdSense Yang kedua itu Dari endorsement Atau dari Sponsor Ya kerjasama Kita diberi barang Kita buat videonya Kemudian Kita bisa jual lagi Contohnya kayak Youtuber-youtuber Gadget Dapat handphone Masih itu lagi Kedeng gak? Dapat 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 Jadi Kalau saya Karena videonya Banyak tentang Drone Dan banyak tentang Barang-barang Kamera Jadi saya Saya dapatnya Seperti itu Kalau yang Youtuber-handphone Ya dapatnya Handphone Jadi biasanya Saya bisa dapat Diskaun Misalnya Drone-nya 5 juta Tapi saya Coba dapat Harga 2,5 Tapi saya Harus review Tapi kan Lumayan Selisihnya Lumayan tuh 2,5 Udah Jadi hak saya Itu yang Kedua Yang ketiga Itu sponsorship Yang saya ceritain tadi Yang sama Telkomsel Orang Orang Tahu saya Adalah Seorang Pengajar Akhirnya Gara-gara Ini video saya Yang isi Workshop ini Ini Akhirnya Saya dapat Job Sebagai Pembicara Dari referensi Jadi referensi Referensinya mereka Portofolio ini mana Ini video saya Oh iya Ngajar di sini Akhirnya Itu jadi trust Buat Para Pangundang acara Yang punya Paniti acara Untuk undang saya Dan itu Dari Dari tahun 2018 Sampai hari ini Itu Beberikan efek banget ya Masnya Efek banget Efek sekali Saya dapat 40 Job Jadi sebagai Pembicara Dari youtube Bukan Maksudnya Saya ketika upload Di youtube Kemudian Mereka tahu Saya bisa Buat video Bisa ngajarin Orang Membuat video Akhirnya saya Diundang sebagai Pembicaranya mereka Di acara Misalnya Universitas SMA Atau Di corporate Akhirnya diundang Dapat rate lagi Dapat misalnya Per jam Ngomong Per jam berapa Jadi seperti itu Jadi kalau Andalin adsense doang Ya Dikit Tapi Youtube itu Bisa jadi alat Personal branding Seperti yang Mas Hari lakukan Dan itu Benefitnya Tidak terlihat Itu tabungan investasi Yang Cangka panjang Karena Umurnya itu Tidak akan Semakin muda Ketika kita Semakin tua Ini nanti Youtube Bisa jadi Pasif income kita Saya Memang Dua tahun ini Memang Karena Fokus ke Bayi tabung Bukan dua tahun 2018 Sampai 2020 Saya memang Fokus sama Bayi tabung Jangan Semua Daya upaya saya Saya curahkan ke situ Jadi fokusnya Di sana Akhirnya Youtube Mungkin sedikit Gak rutin Saya Biasanya kan rutin Otomatis Sempat berkurang Kemudian Ditambah dengan 2020 2020 yang Luar biasa Jadi Semua kan Butuh modal Kalau review Beli alat Akhirnya Memang Saya buat Konten-konten Yang low price Salah satu Contoh Konten low price Itu adalah Konten kuliner Oke Ini tips Nomor satu Ini loh Banyak loh Ini paling murah Hal yang murah Sekarang Kalau saya buat Konten tentang Drone Review drone Saya harus beli drone Atau minimal Sewa drone Satu hari 500 ribu Konten makan Nasi pecel Oke Cepat 10 ribu 20 ribu Ini loh guys Saya makan Nasi pecel nih Dan penontonnya juga banyak Kalau perlu ditambahin bumbu Drama Jadi ada drama Plus feelnya Orang melihat Akhirnya menelan ludat Kok enak ya Kok enak ya Karena kita gak bisa Gak bisa Indari bahwa Penonton itu Suka gimmick Oke Contohnya Tiba-tiba Saya kisah Seneng Seneng kan Aneh Habis makan Terus saya melotot Gitu aja Jadi Jadi gimmick Ada yang pakai Misu-misu Makan Wena Wena Cok Gitu misalnya Itu jadi gimmick Jadi 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 Semacam Kelebihannya Dari video itu Oke Mantap tuh mas Saya sempat buat video kuliner gitu Murah Tapi ya Penonton lumayan 20 ribu 30 ribu Makan nasi Saya sumus Jangan kan konten kuliner Konten tidur Yang gak ngapa-ngapain aja Dilihat orang kok Ada yang mukbang Cuma nasi lele penyet aja Itu dia Penontonnya 100 juta loh Jadi gak usah mikir Ketika kamu harus Punya ide apa Lakukan apa yang Ada di hadapanmu Sesuai passion Sesuai passion Suka makan Buat konten makan Suka make up Buat konten make up Jangan mikir duitnya dulu lah Masih jauh itu ya Gampang Masih jauh Pasti akan ngikutin Masjid akan ngikutin Jadi kalau Mas Fitra ini Memang Lebih ke review Plus personal brandingnya ya Mas ya Personal branding Usahanya Iya konten saya memang Ada beberapa segmen Ada segmen review Ada segmen Traveling Ada segmen Apa namanya Video Videografi Workshop gitu Kemudian plus iklan wedding Plus Iklan produknya Mas Fitra Saya iklan produk di youtube Tidak Tidak Saya lempar ke instagram Oke Tapi kalau misalnya Jualan Misalnya kita youtuber kuliner ya Kita mau jual kaos gitu kan Bisa Di bundling sama Masuknya dimasukin ke merchnya Masukin link tokopeda Atau shoppingnya gitu Bisa Mantap Gitu kan Bisa jadi hidup baru Jadi semua harus Ini yang diganteng Ini juga harus dijual Oke Betul Kausnya Kausnya Ganteng Ini beneran Saya ngasih Mas Wah mantap nih Oke Kemudian Perspektif tentang Generalis dan Spesialis nih Mas Fitra Mas Fitra Di depan tadi kan Menyebutkan Mas kita ini Jangan jadi spesialis Kalau bisa ini Kita harus Multi Multi bidang Betul ya mas Atau generalis Nah Atas dasar apa Mas Fitra Bisa menyampaikan Seperti itu Walaupun Jujur Saya ini juga Bukan tipikal spesialis Saya ada di Banyak bidang Banyak bidang Dan saya ingin tahu Mas Fitra ini Kenapa harus memilih Untuk Menjadi seorang Generalis Gimana mas Jadi menurut saya Kalau memang kita Punya Punya Kepintaran Atau punya Kekhususan ya Misalnya Contohnya Kita dari kecilnya Suka sama mesin Maka Kita Kita pasti butuh Spesialisasi Ke mesin Misalnya Sekolahnya Menengahnya Ke SMK Kemudian Kuliahnya Ke engineering Misalnya Ke ITS Kemudian Pekerjanya Di bidang Misalnya Di bidang Mesin-mesin Atau manufaktur Itu adalah spesialis Yang Dari Maksudnya Dia memilih Untuk pinter Di satu bidang Saja Kalau saya Sebagai seorang Wirausaha Wirausahawan Saya Tidak Mau Jadi spesialis Karena Spesialis itu Akan Efektif Di saat Tidak ada Tidak ada Kondisi Ekonomi yang Tak menentu Tak menentu Jadi ketika Kondisinya Enak aja Spesialis Akan berjaya Jadi Momentum Berpengaruh Ketika Kondisinya Aman-aman Maka spesialis Berjaya Tapi ketika Kondisinya Tidak aman Kita bisa lihat Banyak orang Di PHK Misalnya Bekerja sebagai Pramugari Akhirnya Jualan kopi Ada yang Seperti itu kan Tiba-tiba Banting setir Banting setir Karena memang Dia awalnya Dia pingin Pesyen ngejar Pesyennya Pingin spesialis Jadi Pramugari Pramugari Maka Ketika Adanya Kondisi Tidak Menentu Dia gak siap Dengan Dengan Adanya Perubahan Nah itu yang Itu yang Diwejangin Sama ayah saya Kamu Laki-laki Itu harus bisa Lima skill Minimal Lima skill Itu yang Disampaikan oleh Iya betul Jadi saya Waktu muda itu Saya bisa Motret Saya bisa Dekor floris itu Masang bunga dekorasi Karena memang Pekerjaan di sini Banyak Di bidang wedding organizer Saya bisa Masang sound Masang Alat-alat musiknya Itu Jadi Dari situ Saya belajar Bahwa Nantinya Di kondisi tertentu Kita itu Pasti-pasti Butuh Skill ini Untuk bertahan hidup Dan itu Saya buktikan Sekarang Ketika kondisi pandemi Contohnya Kalau saya memang Spesialis Hanya fotografi Mati Mati Betul Wedding mati Tapi ketika saya Selamat Karena saya Masih main drone Saya jadi content creator Itu juga Membantu saya Di saat-saat pandemi Seperti ini Terus kemudian Wedding Oke Dari lima bidang saya Fotografi Mungkin sempat mati Videografi masih jalan Wedding organizer mati Pilot drone masih jalan Content creator masih jalan Jadi dari lima bidang Saya masih bisa hidup Dari tiga bidang Itu Ya sama kayak Mas Dari Dulu kan Apa Ya Jual tanah Tapi kan Kita tahu Dari lima Misalnya dari lima Atau sepuluh Pekerjaan Atau Diversifikasi Susah Kan pasti ada Beberapa yang Bagus gitu kan Tiga atau empat Lima yang jalan Dan itu Itu yang saya pegang Sampai sekarang Itu kenapa kok Di kondisi tertentu Contohnya nanti Gampangannya nih Kita ngeliat Rusia Sama Ukraina Perang gitu ya Di kondisi seperti itu Apakah pekerjaan Kayak fotografi bisa jalan Gak jalan Otomatis Ya paling yang berjalan Jualan logistik Kayak gitu Di saat Itu kenapa mbak Saya suka nonton Film-film Eh sorry Video-video tentang Survival Oke Pertahan hidup Di saat pertahan hidup Apa yang harus dilakukan Dan barang-barang Apa yang kira-kira Akan Bakal Bakal Laris Untuk diperdagangkan Gitu Terutama ketika Sistem pertukaran Mata awang Sudah gak jalan Otomatis yang jalan Barter Oke Itu akhirnya Saya kemarin Ngeliat tuh Waktu jamannya pandemi Yang awal-awal itu Saya ngeliat bakal Masker Yang pertama kan Pertama masker ya Sama hand sanitizer Sama hand sanitizer Orang akhirnya nimbun Itu Akhirnya Yang kedua Saya udah ngerasa Ini besok bakal Susah ini oksigen Gitu Karena Ngeliat kasusnya Delta itu kan Udah keliatan gitu Awal-awalnya Ya aku bilang Ini ternak yoksigen Akan langkah Dibuat Dibuat royoan Setelahnya Dibuat terbudah Iya Dan disaat Bawa disini Gak menentu Pasti Barang logistik Itu jadi Perima dona Jadi Perima dona Pasti Ketika permintaan Naik Harganya sedikit Otomatis harga Betul Nah itu Saya ngerasa bahwa Pandemi ini Mengajarkan kita Untuk menjadi seorang Generalis Atau Seorang yang berpikir Punya Banyak usaha Jadi gak hanya Banyak loh Sekarang itu Dokter Nyambi make up Nyambi ini Nyambi ini Banyak Jolak sepatu juga ada Ahoy Ahoy Oke oke Jadi Jadi seperti itu Mas Jadi menurut saya Survivalis itu cocok Di saat Tidak Kondisi Ekonomis stabil Tapi Generalis itu Sangat Penting Membantu Di saat Kondisi tidak stabil Luar biasa Banyak Insek nih Oke tips Buat anak-anak muda Yang Memulai sebagai Udah usahawan Baik offline Maupun online Khususnya di media sosial Ini Mas Fitra kan Selaku Pelaku bisnis nih Baik konvensional Betul ya mas Maupun di online Bisa di combine Karena beliau Mengaku Sebagai seorang General Bukan spesialis 5 bidang Berkaitan dengan Konvensional Atau offline Plus online Khususnya di Media sosial Gimana ini mas Tipsnya Untuk anak muda Yang Yang mereka punya Dan saya gak punya Itu adalah Waktu Time Waktu ya Jadi mereka punya Waktu yang lebih awal Contohnya Jadi bukan waktu 24 jam ya Start memulai Start memulainya Oke Start memulai Nah yang nonton ini ya Misalnya umur sekarang 20 Atau umur masih Umur 16 Lulus SMA Atau lulus kuliah Teman-teman itu punya Waktu yang lebih awal Saya mulai Youtube itu Tahun umur 32 tahun 32 Iya Sekarang umur 36 Jadi Kalau ngomong Start itu telat Oke Karena apa Demografi penonton Itu pasti Adalah Ratesnya 20-30 Penonton Youtube itu 20-30 tahun Itu paling banyak ya I see Nah Itu Kalau kamu mulai Video Membuat video Youtube di umur 20 Kamu lebih cepat dikenal Banyak Youtuber-Youtuber Selalu tahun Fluornya sudah tinggi-tinggi Kebantu sama privilege Betul Orang yang datang Umurnya masih muda Kayak Misalkan ya Betul Kayak si siapa Cewek Bukan yang di Australia Oh Yang kuliah di Australia Livi Ah Usianya masih Masih muda Beliau cantik Kemudian dari Graziric keluarganya Privilege banyak Privilegenya banyak Oke Jadi Dan dia Dia mau mulai dari Maksudnya dari umur yang Sangat muda Dan itu Kenapa Waktu itu penting Segera dikerja Segera buat Segera Tidak pakai nunggu nanti Tidak pakai nunggu lengkap Alatnya Bahkan dengan handphone Dengan alat seadanya Selama kontennya bagus Tonton-tontonnya masih banyak Gitu Saya banyak belajar Iya Apalagi Apalagi yang saya Yang umur 36 ini Kemudian Baru Maksudnya Saya sudah berjalan lama nih Di Youtube Tapi Ini kayaknya Panas lagi mesinnya Gara-gara liat nasa hari ini Panas lagi Akan membuat karya lagi Lagi-lagi Harusnya begitu ya Harusnya seperti itu Kamu berkarya Jangan mencelat Betul Mantap ini Jadi Segera buat Dan konsisten Itu aja Karena Prinsip menanam pohon beringin itu Yang paling bagus adalah 30 tahun yang lalu Betul ya mas Betul Waktu yang paling bagus kedua adalah Hari ini Betul Untuk supaya 30 tahun ke depan Kamu bisa memetik hasilnya Betul Mantap nih Itu kenapa Saya merekam Lagu-lagu saya pribadi Saya upload ke Youtube Saya urus hak ciptanya Saya urus publisernya Tujuannya Kalau lagu saya Enggak viral di jaman saya Oke Mungkin nanti viral di jaman anak saya Wah Perlu Belajarin Investasi Oke Karena musik itu Hak cipta Hak cipta Dan peluangnya untuk Ngangkat Branding itu tinggi Itu yang Belum masuk ke arah sana saya Belum Iya Tapi ya Saya belajar nih Banyak insight tadi Mantap Luar biasa Mas Fitra ini Kemudian Untuk yang bisnis Offline Mas Kalau misalkan Teman-teman yang Tanda-tanda kutip Belum bisa masuk ke online Atau Sumber daya yang mereka miliki Hanya untuk Offline Itu bagaimana Contohnya Mas Fitra Sempat banding setir Jadi Makanan kuliner Betul ya Betul Hanya untuk survive Betul Jadi Kalau Jualan offline Itu Kuncinya cuma Dua Satu Kita harus punya Teman yang banyak Oke Teman yang banyak Kita gak Kita gak malu Untuk mempromosikan Oke Jangan malu berjualan Betul Gitu Karena ada yang kadang-kadang Nanti makan aku laku gak ya Gitu Nah belum dicoba Kita belum tahu kan Promosinya Sebesar-besarnya Kalau memang Saya sempat tuh Awal-awal ayam saya itu Rugi Sampai 10 kilo Basi Belum dijual Udah basi Ya itu Belum pernah beli Kesalahan Biasanya beli Mbak Mayang Mbak Mayang Halo Mbak Mayang Jadi satu promosi Promosi itu Macem-macem caranya Bisa promosi Door-to-door Oke Nah kira-kira kita itu Orangnya sungkanan Orang yang bisa Iya Nggak enak Malu Nanti Nanti ditolak Takut-takut ditolak Gitu ya Ini mentalnya Harus di Mental blocknya Harus dihancurkan Gitu Mantap Ini Kira nih Pada biasa Alhamdulillah Walaupun pada akhirnya Beliau Makanan itu Buat batu lenjatan Betul ya mas ya Sebagai Apa namanya Pivot sementara Pivot Oke Pivot Jadi kakinya Sementara berdiri berdua Tapi ketika Ini industri Fotografi Videografi Sudah mulai jalan Ya saya pindah Balik lagi ke Asal saya Terkait dengan aturan Baru pemerintah Bagaimana Iya masih Terkendala sih Jadi mau Di gaspol itu juga Ya bisa Kena aturan Mau mundur juga Kena tagian Betul Kita mau Utang lagi Misalnya buat Ini Misalnya buat Pengembangan Ya mikir Nanti kita Tambah investasi Ternyata Aturannya masih sama Kayak gini ya Sakit semua Betul Ya saat ini Yang bisa dilakukan Adalah bertahan Itu nomor satu Bertahan itu sudah bagus ya Sudah bagus Jaga kesehatan Betul Mantep Oke mas Tips buat menjaga pertemanan Pasca lulus sekolah Nah ini Oke Kita ini tidak pernah Satu kelas Betul ya mas ya Tapi bisa saling komunikasi Walaupun kita Kadang-kadang Beda pendapat Betul mas ya Kadang di medsos Kadang juga di grup WA Nah Ini menurut mas Fitra Bagaimana sih Supaya teman-teman ini Bisa Bisa Kompak Kalau disuruh sama kan Tidak bisa Ya bisa Minimal Jaga silaturahmi Kira-kira perspektifnya Mas Fitrah ini Bagaimana Kalau saya sih Sebenarnya Melihat pertemanan itu Bisa jadi Selama gini Kalau kita Jadi orang yang husdon Orang yang selalu berpikir positif Kita Tidak akan Tidak akan pernah Ingin untuk Mengakali Atau memanfaatkan orang Mengerjai orang Iya Betul Kalau Kemudian Kalau misalnya Pertemanan itu Hanya berdasarkan Hanya karena Butuh Butuh Akhirnya ya Ya Akhirnya cuma jadi Transaksional Jadi enggak Jadi bukan jadi pertemanan yang beneran Jadi hanya penjual dan pembeli bisa jadi Betul gitu Akhirnya ya Ujung-ujungnya Seperti itu Saya sih Melihat pertemanan tadi itu Yang saya Saya berteman pun profesional aja Jadi Kalau Saya enggak pernah memanfaatkan teman Saya enggak pernah Baper Kalau teman misalnya Oh nikah Enggak pakai saya Biasa aja Biasa aja Jadi kemudian Misalnya ada teman berkembang Saya juga Enggak malah Ini Enggak malah Memberikan Menjatuhkan Saya malah Seneng gitu loh Ada teman saya Sukses-sukses Tambah seneng Jadi bukan Bukan memberikan empati ya Jadinya Simpati kita ya Iya Kita Kita berkembang bareng gitu loh Kita bisa sukses bareng Berkarya bareng Itu saya seneng Oke Kan banyak kan mas Teman-teman yang misalkan Orang lihat Di posting Misalkan Saya kesibukannya seperti ini Betul Ini Ini Nanti Ujung-ujungnya Ada teman yang Lihatnya Wah ini pamer Ini kayak ini Kayak lagi tiktok Lihat temannya dulu Ada temannya dong Lihat temannya dong Jadi gitu ya mas Tapi memang mental Seorang wirausawan Gak boleh Gak usah Gak usah Baper sama Orang-orang seperti itu mas Biasa namanya Haters itu Akan ada dimana-mana Saya dulu Gak hanya di grup SMP-SMA Di grupnya Yang seprofesi Sama saya Kayak misalnya Videografer gitu Kita nge-share Katanya sombong Katanya ria Katanya pamer Itulah menurutmu Menurut saya Ini adalah Kita itu memberikan Informasi Kita memberikan edukasi Oh ini loh ternyata Ada alat baru seperti ini Ayo kita belajar bareng Gitu Ya balik lagi Ke perspektifnya Dan Mereka orang yang selalu Ngelihat seperti itu Ya bakal akan Di belakang kita terus Mesti Karena kita Kita gak ngelihat ke belakang Kita ngelihatnya ke depan aja Oke itu gunanya spion ya Betul Bukan di depan Spion itu di samping Dan hanya di lirik sesekali Gak usah dilihat terus-terus Iya betul Jadi ya memang Inseknya luar biasa Soal pertemanan Saya selalu ngomong ke teman-teman Ketika kamu ingin melihat temanmu Yang sesungguhnya Lihatlah ketika kamu sedang berduga Betul ya mas ya Bukan ketika kamu berpesta Ketika kamu berpesta Dan dia hanya datang Ketika kamu mengadakan pesta Nah itu Perlu di garis bawah Oke Tips terakhir nih mas Buat saya selaku Noob di Youtube Atau Ponton kreator baru nih Gimana nih mas Kalau ngomong Ngomong jeleknya boleh Saya siap Kalau ngomong saran sih Sebenarnya Alat untuk merekam itu Sekarang sudah macam-macam mas Oke Apa yang saya lakukan di tahun 2016 Sama 2022 Sekarang sudah beda jauh Kamera aja sudah jauh Dulu Iphone 5 Iphone 5 yang saya gunakan 2016 itu Ya gambarnya gitu-gitu aja Oke Mungkin lebih tajaman kamera Yang sekarang Semen pakai Karena memang teknologi sudah beda Sudah beda Jadi komponen untuk membuat video bagus itu adalah Kamera yang oke Lighting yang oke Dan audio yang oke Terima kasih mas Berarti kalau audionya kurang enak Ya itu harus dicari solusinya Siap Kalau nilai 1 jelek Nilai 10 Terkait dengan konten yang saya Buat di Youtube Nilainya diberapa Menurut mas Fitrah Jeleknya nggak apa-apa mas Saya siap Makanya Sampai Nanti Mas Hari akan bertemu dengan Beberapa Jadi Sistemnya membuat video itu Seperti Kayak orang naik tangga Oke Jadi basic Kemudian Oh disini Gimana ya caranya Supaya lebih bagus lagi ya Oke Oh editingnya ditambahin nih Misalnya Oh kemudian Editingnya udah bagus nih Audionya gimana Audionya ditambahin Gitu Prinsipnya seperti naik anak tangga Dan itu Step by step Gitu Kalau di sekarang Kalau ngomong Kalau ngomong kualitas Mungkin jadangan masih di 6 sama 7 Bukannya 4 Oh enggak 4 itu berarti Audionya jebelek Nggak agak jelas Nah tapi Di kondisi tertentu Memang harus Misalnya Ruangannya Lokasinya terlalu rame Kita cari lokasi Lebih sepi Itu yang seperti itu Yang dipelajari Misalnya Ruangannya gelap Berarti harus Dicarikan solusi Cari lokasi yang agak terang Kayak gitu Jadi aspek Videografinya akan muncul Step by step Oh videonya kurang Kurang menarik ya Tambahin apa di bawahnya Tambahin Jadi Jadi kita bisa manfaatkan orang lain Misalnya anak diajarin Jadi editin Videonya bapak Kita manfaatkan Skling Mantap luar biasa Dua jam nih Kita banyak mendapatkan insight Oke teman-teman Banyak insight menarik Yang kita dapatkan Pada podcast kita Pada hari ini Cerita tentang Mas Fitra Di masa muda Perjalanan Dan tangisan beliau Membangun Usaha Kemudian Ditipu orang Dan lain-lain Nah ini Menjadikan Kita Pembelajaran Bahwasannya Hidup ini Tidak gampang Tapi juga Tidak mudah Tapi juga Tidak boleh Seolah-olah Kita ini Merasa punya privilege Walaupun Mohon maaf ya Keluarga Mas Fitra ini Ada di Wedding organizer Tidak serta-mertam Membuat Mas Fitra ini Tidak mau belajar Masuk di dalam sana Betul ya Mas Yel Nah beliau memutuskan Untuk membantu Sang ayah Meneruskan wedding organizer Karena Kondisinya memang Harus turun di sana Betul ya Mas Yel Nah Khusususnya Buat teman-teman yang Ada di generasi muda Mudah-mudahan Edukasi dari Mas Fitra ini Selaku Saya anggap sebagai Konten kreator yang Luar biasa Di Surabaya Cerita tentang Pengalaman-pengalaman Kemudian beliau menjadi Narasumber dan undangan-undangan Ini banyak sekali Tidak bisa disebutkan Saran-sar Luar biasa Sekaligus Pembelajaran Buat saya pribadi Terkait dengan Personal branding Kemudian tentang Syarikat pertemanan Kemudian cara Berpikir positif Betul aja Dan tentunya Keikhlasan ketika kita Diuji dalam Titik terlendah Sekaligus Terima kasih Atas Waktu yang Diberikan pada Video Hari ini Mudah-mudahan Tangisan Mas Fitra tadi Memberikan saya inspirasi Ini pertama kali Ditetak lagi Gak pernah di Interview pertama kali Ini Narasumber yang kedua Yang nangis Di konten saya Saya bisa membangkitkan Gairah gitu ya Dan tentunya lagi Sisi positifnya adalah Saya berhasil Membangkitkan Passionnya Mas Fitra Di Youtube Sekian lama tertidur Panas lagi Panas lagi Ayo Mas Fitra Saya berterima kasih Kepada beliau Sebagai orang yang Support pertama kali Untuk saya buat Video di Youtube Oke guys Kira-kira itu saja Yang bisa kami sampaikan Bila mana ada Kalimat atau tutur kata Yang kurang berkenan Dan juga Nama-nama yang disebutkan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bisa pamit nih Mas Fitra Ya terima kasih Sudah lihat video ini Semoga Apa yang kita Ceritakan pada Video ini Bisa bermanfaat Bisa diambil hikmahnya Dan semoga Semuanya tetap Stay safe Semuanya tetap sehat Dan tetap Survive Menghadapi Masa-masa yang Kurang asik Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton